Iblis Sungai Telaga Jilip 60 Mendengar demikian, Kiao Chou memperdengarkan suaranya Dalam hal itu, nonamu ada punya maksudnya sendiri sampai di situ Ithiong bicara pula, ia memberi hormat pada si nona ketika ia menanya Nona, apakah si dan nama nona yang mulia dan kio-kiok cengki tempat apakah itu surikah Nona memberi keterangan pada ku Kiao Chou balik menatap pemuda yang tampan itu Sepasang alisnya yang lentik terbangun Namaku yang rendah ialah Tong Hong Kiao Chou, sahutnya halus Dan kio-kiok cengki adalah kampung haklamanku Ithiong mengganggu Nona, aku yang rendah datang kemari guna memenuhi undangan nona, katanya Aku ingin belajar kenal dengan ilmu pedang nona supaya dengan demikian dapat aku meminta pulang Pendangku belum sempat nona menjawab, Hang Kun sudah mendahului lebih dahulu Dia tertawa dingin, untuk mengejek, lalu katanya tajam Segala penipu telah kau memasukkan si, nama dan tampang wajahku Sekarang kau berani mendusa di depan orang terhormat di depan Tion Ithiong sejati sungguh tak tahu malu Jika kau tahu diri, lekas menggelinding pergi Ithiong mengawasi pemuda itu yang ia tahu cerdik dan licik Ia tidak sedih melayani, ia cuma ingat urusan meminta pulang pedangnya Agar ia dapat lekas berangkat ke busan, di lain pihak Sedikitnya ia terharu juga bagi pemuda itu yang gagal memperoleh giyok teng Sebab giyok teng justru mencintai ia Maka ia merasa kasihan dan tak tega mendesak orang sampai di pojok Siapa tahu, kelemahannya hatinya ini digunakan oleh Hang Kun Hingga ia seperti kalah angin Tanpa menghiraukan orang, Ithiong berkata pula pada Tong Hong Kiao Chou Nona Ketika pedangku lenyap di Khotiam Chou, aku menyangka itulah perbuatan seorang sesama kaum Keng Ho Yang menaruh harga padaku, yang telah bergurau dan bermain-main denganku Nona, tentang bagaimana syaratnya supaya pedang dapat dikembalikan padaku Asal yang aku sanggup, aku suka akan mengiringi segala kehendakmu Nona Tong Hong tertawa Mengembalikan pedang katanya itulah sangat sederhana cukup Asal kau memberi pelajaran beberapa jurus ilmu pedang padaku Supaya mataku menjadi terbuka Ithiong segera mundur dua tindak, terus ia memberi hormat Bagaiman kalau sekarang juga kita main-main beberapa jurus Nona Demikian niat tanya Silahkan Nona mulai kata-katanya Anak muda itu disusul dengan gerakan kedua tangannya Tangan kirinya diturunkan Tangan kanannya menghunus pedang di punggungnya Menyusul itu, ia berdiri tegak Akan menantikan si Nona Kiao Chou mengawasi gerak-gerik si anak muda Hatinya tergerak bukan menia rada likat Ia merasa seperti telah Bertebu pula dengan kekasihnya Dengan siapa ia telah berpisah lama Tapi tak dapat ia berdiam lama-lama Maka ia pun maju Tangan kanannya digagang pedang Keng Hong Kiam Hanya, pedang itu tidak ia segera hunus Masih ada satu pertanyaanku Katanya perlahan Dapat atau tidak aku ajukan itu Silahkan Nona sahut Ithiong lantas Tak puas Hong Kun menyaksikan tingkahnya Si Nona terhadap Ithiong Ya menerka Nona itu menyukai orang muda di depannya Tanpa merasa Timbulah iri hati dan jelusnya Ia menahan sabar Hingga ia mesti menggertak gigi Mendadak timbul pikirannya jahatnya Biar, aku tunggu sebentar demikian pikirnya itu Selagi mereka bertempur Akan aku serang dia dengan senjata rahasia Supaya si Nona yang nanti bertanggung jawab Sementara itu Tong Hong Li yang waspada Terus ia memperhatikan gerak-geriknya Hang Kun Ia cerdas dan curiga Diam-diam ia menggeser tubuh ke dekat orang yang dicurigai itu Hang Kun tidak menyangka apa-apa Sebab pikirannya tengah ditumpakan atas dirinya Ithiong dan Kiao Chou Ketika itu Kiao Chou tertawa dan berkata pada anak muda kita Menurut kau nama Tiong Ithiong itu namamu dan bukan nama palsu Ia bicara manis dan mantap Mulanya melengak Akhirnya Ya Ithiong tersenyum Kenapa Nona begini prihatin pada nama Tiong Ithiong Ia balik bertanya Kenapa Nona begini jelas untuk mengetahui palsu dan tulennya Pertanyaan itu membuat Kiao Chou mendapat kepastian bahwa Tiong Ithiong ini adalah Tiong Ithiong yang tulen Maka timbulah kehendaknya mengembalikan pedang pada anak muda kita Ia maju pula satu tindak Pedangnya segera dihunus hingga terdengar suara menyerepnya serta tampak sinarnya yang berkilauan Nah, tolong kau memberikan beberapa petunjuk pada ku katanya Yang terus menggerakkan pedangnya Tepat itu waktu sebuah sinar pedang menyambar ke arah Ithiong dan Kiao Chou Hingga muda mudi itu yang lagi hendak bertempur Menjadi kaget sekali Hingga mereka masing-masing mencelat mundur menyusul itu Tampaknya Tong Hing Lian sudah bergebrak pula dengan Hang Kun Sebab barusan itu, Hang Kun telah membokong muda mudi Ia demikian bernafsu akan percaya bahwa ia bakal berhasil Sama sekali ia tidak menyangka, si bocah di sisinya selalu mengawasinya Maka begitu ia menyerang, begitu bocah itu melompat juga seraya menyempok padangnya Hingga beradulah senjata mereka, maka gagalah serangan selap itu Bahkan karena Tong Hong Lian menyerang terus, mereka jadi kembali bertarung Bukan main panas hatinya Hang Kun Orang telah menggagalkan usahanya yang telah dipikir matang itu Maka tanpa dapat mengekang diri lagi, ia menyerang bengis pada si bocah Sementara itu, dengan wajah merah Tong Hong Kiao Chou mengawasi It Hiong Chuan Tio, katanya, manis, entah kenapa, aku seperti pernah mengenalmu Apakah tak mungkin yang dahulu hari kita pernah bertemu satu pada lain It Hiong mengawasi, ia tidak kenal nona itu Tidak ada bekas-bekas tampangnya si Yang Wan Goat pada wajah nona itu Sebaliknya si nona, dia cuma mengingat samar-samar Sebab tenaga ingatannya telah diperlemah oleh pengaruh obat-obat Jangan kata si anak muda kita Sebab sekalipun gak Hang Kun, dia pun tak dapat mengenali wanita yang dia pernah ganggu Coba kedua anak muda ketahui bahwa Kiao Chou adalah Wan Goat Entah bagaimana perasaan mereka masing-masing dan juga setahu bagaimana perasaannya nona Dia kata ia mendapat tahu Hang Kun adalah orang yang pernah mencemarkan kesuciannya Tio It Hiong mengawasi si nona, hatinya bekerja Sia-sia belaka ia mengingat-ingat Ia merasa tak pernah mempunyai kenalan nona si Tong Hong Kemudian ia lalu menanya Nona, apakah nona tidak keliru mengenali orang Apakah kau bukannya Tio It Hiong mendadak si nona Tanya pula, sebenarnya, kau siapakah It Hiong mendelong orang Bukannya menjawab hanya menegaskannya Ia menjadi merasa tidak enak hati Lantas ia menghela nafas Akan melegakan hatinya Setelah itu dapat ia menenteramkan diri Begini saja nona, katanya Sabar, nama Tio It Hiong itu Siapa saja di dalam dunia ini dapat memakainya Maka guna mendapatkan kepastiannya Baik itu disaksikan pada Kepandainya saja Pada perilakunya baik atau buruk Dari situ nona nanti ketahui Siapa yang tulen Siapa yang palsu Tidak benarkah Begitu nona Tong Hong tidak mengatakannya lagi Ia pun tidak menyerang pula Buat mengadu kepandainya ilmu silap pedangnya masing-masing Sebaliknya lantas mereka menonton pertempuran Di antara Tong Hong Liang dan Gak Hang Kun Si nona menyimpan pedangnya Dia mundur terus Ia mengawasi adiknya It Hiong mundur Ia merasa kecele ia juga mesti menonton saja Tahan tiba-tiba terdengar satu seruan mengguntur Sedangnya dua orang itu bertarung dengan hebat Menyusul itu maka disitu muncul seorang laki-laki yang sikapnya kering Sebab dialah yang dikatakan mempunyai kepala macan tutul serta metu bundar gelang Dia berdiri tegak dengan sebatang pedang di punggungnya Tong Hong Liang dan Gak Hang Kun terperanjat Mereka heran, maka dengan sendirinya mereka berhenti saling menyerang Sama-sama mereka mundur Hari sudah lewat jauh malam Kata orang yang baru datang itu Sekarang sudah jam 4 Apakah kalian masih juga belum selesai berkelahi Tong Hong Liang mengawasi orang itu? Dia tidak menjawab hanya balik bertanya Apakah kau juga sudah gatal tangan demikian tanyanya? Apakah kau pun ingin bertempur benarkah? Tidak ada waktunya buat aku berkutat dengan musahutnya si orang bertubuh gagah itu Aku hanya ingin mengadu kepandayan dengan Tio Tai Hiap Buat beberapa jurus saja Supaya urusan besar kami segera dapat diselesaikan dengan urusan besar orang itu Maksudkan urusan perjodohannya Sebab ia bukan lain orang ya Daripada Bupa Yang telah menyusul Leithiong itu bersama Ingo Dan berhasil menyanda si anak muda Yang kepergiannya Atau kaburnya itu Terhalang oleh pertempuran di antara Tong Hong Liang dan Hong Kun tadi It Hiong tak tenang hati melihat orang dapat menyusulnya Juga Gak Hong Kun tidak puas Dia mengenali Bupa sebagai muridnya GW Atusin Mo Dan dia khawatir orang nanti juga mengganggunya Dia dalam usahanya mendapatkan Kiao Chong Maka itu dia lantas berpikir Jalan apa dia harus diambil Supaya Bupa tidak sampai mengeroyoknya Dia berpikir keras tidak lama Lantas dia mendapat sati jalan Maka juga dia segera menghadapi Bupa dan menanya dengan keras Bupa, mari aku tanya kau Kau hendak mencari aku Tiong Yit Hiong yang tulen atau yang palsu Bupa suka menjawab Aku mau mencari Tiong Yit Hiong Tai Hiap sendiri Demikian jawabnya Hong Kun segera menunjuk pemuda kita Itu dia Tiong Yit Hiong yang tulen Nah, kau pergilah membereskan urusanmu dengannya Di bawah sinar rembulan Bupa mengawasi Tiong Yit Hiong Kemudian ia mendekati Hong Kun Untuk menatap dengan tajam Kemudian lagi ia mengawasi mereka bergantian Berapa kali ia melihat seorang muda yang sama potongan tubuhnya Sama pakaiannya Terutama sama tampang mukanya Ia menjadi heran dan bingung Toh ia merasa seperti mengenalnya Gak Hong Kun tertawa lebar Karena ia sudah menyaksikan tingkahnya Bupa itu Yang bingung hingga nampaknya tolol Bagaimana, eh tegurnya keras Bagaimana apakah kau tak percaya perkataanku Bupa membuka mata lebar Ia mengawasi tajam Suwankah siapakah ia menegaskan Hong Kun menjawab segera Dia berlaku berani mati Aku adalah Tiong Yit Hiong palsu Demikian sahutnya keras Hebat si licik ini Dia menggunakan akal musliatnya Perang syaraf saking terdesak Dia mengambil sikap ini Tak malu dia mengakui demikian Dengan begitu dia hendak membuat Bimbang pikirannya Kiao Chou Dan lainnya orang dapat menyangka Pula mana Rit Hiong palsu Dan mana Rit Hiong tulen Segera setelah mendengar kata-kata Hang Kun itu Tong Hong Kiao maju mendekati Seperti Bupa Bergantian mengawasi Hang Kun dan Rit Hiong Wajah mereka berdua Menandakan keraguan-raguan mereka Tengah orang bernagansan itu Tiba-tiba terdengar suara Saluran Toan Incipit Wajah Tiong Yit Hiong sejati Mana dapat lolos dari mataku Si orang tua dua makhluk ini Palsu dua-duanya Semua orang menoleh Maka terlihatlah oleh mereka semua Siapa yang memperdengarkan suara itu Dialah si orang tua berdandan Sebagai pelajar Yang bukannya keriputan Yang lagi berjalan Mudar-mandir perlahan Sambil kedua belah tangannya Digendongkan pada punggungnya Berulang kali dia pun Menengadah ke langit Mengawasi rembulan Yang sudah tidak purnama lagi Ingo dan Bupa Telah melihat orang itu Yang tadi mengintili Tiong Yit Hiong Hanya mereka tidak menghiraukannya Mereka berdua repor mikirin Urusan mereka sendiri Hingga tak ada kecurigaan Sama sekali Siapa tahu sekarang Mendadak pelajar tua itu Menyela di antara mereka Dengan kata-katanya Yang memingungkan itu Semua orang lantas menerka Orang tua itu Mesti orang Kang Ong Tingkat atas Tetapi tak ada yang mengenalnya Cuma Yit Hiong Yang tertawa di dalam hati Mendengar kata-kata orang tua itu Ia menerka Dia orang tua juga Orang yang palsu Maka hendak Ia mencoba Membuka rahasia orang Tinggallah ketika Dia caranya Hang Kun turut bingung Ia tahu Ia adalah Tiong Yit Hiong Palsu Di depannya Ada Tiong Yit Hiong Tulen sekarang Si tulen dikatakan Palsu oleh Si orang tua Bagaimana Benarkah Perkataan orang tua Kalau benar Saipat Tiong Yit Hiong Yang dianggapnya Tulen ini Dan siapakah orangnya Kecuali ia sendiri Yang memalsukannya Tiong Yit Hiong Apakah perlu Atau maksudnya Orang tersebut Menyamar menjadi Si pemuda Si Tiong Tong Hong Kiao Chou Baru saja Mengambil keputusan Mana Yit Hiong Tulen dan Yit Hiong Palsu Sampai ia Mengingat Baik-baik Di mana Yit Hiong Berdiri Maka sekarang Ia menjadi heran Dibuatnya Benarkah Kata-katanya Orang itu Benarkah Yit Hiong Tulen Ini pun Yit Hiong Palsu Bupa bercuriga Selekasnya Dia mendengar Perkataan si orang tua Hingga ia Berpikir keras Akan tetapi Di lain saat Ia pun dapat Menenangkan diri Ia pikir Peduli apa Yit Hiong Tulen Atau Palsu Buat ia Asal ia Menempur Yit Hiong Habis perkara Tengah orang Masih berdiam Itu Kembali Terdengar Suaranya Si orang tua Yang tajam Agaknya Dia pun puas Sekali Dengan hasil Kata-katanya Yang pertama Tadi kata dia Separuh Kata-kataku Si orang tua Jauh lebih menang Daripada Pertempuran kalian Setengah hari Hektometer Hektometer Rohingo Yang setian Yang setian Yang setian lama Berdiam Berdiam diri Saja Sampai Disitu Lalu Membuka Mulutnya Ia toh Ragu-ragu Ciam Pua Tanyanya pada Si orang tua Kalau Ciam Pua Ketawi Mereka itu Adalah Hid Hiong Palsu Sekarang Sudikah Kau Memberitahu Aku Mana Hid Hiong Yang tulen Bukankah Ciam Pua Ketawi Itu Dengan Baik Bupa Telah Memikir Maka Itu Mendengar Suaranya Si kekasih Lantas Ia menjelah Adik Jangankah Sembarang Percaya Kata-kata Orang kau Tau Sendiri Di dalam Dunia Kang Ong Terdapat Banyak Manusia Licik Yang suka Mengoceh Tidak Haruhan Habis Berkata Ia Lantas Maju Kedepannya Yit Hiong Untuk Memberi Hormat Sambil Berkata Dengan Perlahan Tai Hiap Aku Harap Kasudi Mengalah Sedikit Dengan Beberapa Jelusmu Supaya Perjodohanku Dengan Adik Saperguruan Aku Dapat Disempurnakan Buat Itu Seumur Hidupku Akan Aku Bersyukur Sekali Terhadap Mu Suaranya Pemuda Itu Belum Berhenti Satu Tubuh Langsing Berlompat Kepada Ia Dan Yit Hiong Dan Orang Itu Lantas Berkata Kakak Apakah Yang Kau Bicarakan Dengan Tio Tai Hiap Kenapa Kau Memisik Apakah Kau Memintah Tio Tai Hiap Suka Berpura Guna Memperdaya Aku Awas Akan Aku Tak Mau Mengerti Memang Itulah Engel Yang Mencurigai Pacarnya Itu Maka Juga Dia Lantas Menegur Aku Tidak Mengatakan Apa Apa Adik Berkata Bupa Terpasa Ia Mesti Menyangkal Kalau Ia Tak Sedih Adik Seperguruannya Itu Terus Jangan Kau Menerka Yang Tidak Tidak It Hiong Berdiam Saja Ia Sebal Berbareng Merasa Jenaka Melihat Tingkahnya Sepasang Muda Mudi Itu Yang Lakon Jodohnya Unik Sekali Ingo Tidak Mudah Mempercayai Kakak Seperguruannya Itu Berulang Kali Ia Masih Mengatakannya Aku Tidak Mengerti Aku Tidak Mengerti Sebenarnya Hiong Sudah Memikir Maka Ia Menegaskan Pada Bupa Agar Itu Berdua Dapat Menikah Akan Tetapi Melihat Tingkahnya Si Nona Yang Manja Itu Ia Lantas Berpikir Lain Diam Diam Ia Meninggalkan Mereka Itu Akan Mendekati Nona Tompong Nona Sapanya Sabar Jika Sudah Tidak Ada Urusan Lainnya Lagi Aku Mohon Sedilah Kau Menyerahkan Pedangku Sepasang Alis Lentik Dari Kiao Chou Terbangun Ia Menatap Tajam Wajahnya Si Anak Muda Apa Tanyanya Kau Menghendaki Pedangmu Oh Tak Semudah Itu Bagaimana Caranya Aku Harus Memintanya Nona Tanyanya It Hiong Coba Kau Tolong Tunjuk Kis Lagi Berbicara Itu Ke Empat Buah Metu Beradu Sinarnya Satu Dengan Yang Lain Dua Dua Pihak Saling Tertarik Lebih-lebih Si Nona It Hiong Melihat Rot Muka Yang Cantik Manis Sebetulnya Pedang Ini Adalah Pedang Tio It Hiong Kemudian Si Nona Berkata Perlahan Kalau Pedang Diserahkan Pada Tio It Hiong Itulah Sudah Sepantasnya It Hiong Mengangguk Pandangan Nona Tepat Bilangnya Nona Itu Menghela Napas Perlahan Hanya Ah Katanya Tertahan Sekarang Ada Kesukarannya Yaitu Kesukaran Mencari Tio Hiong Yang Benar-benar Tio Alisnya It Hiong Terbangun Lalu Rapat Satu Pada Lain Kalau Begitu Nona Nyatanya Kau Percaya Aku Katanya Ia Menyesal Tetapi Ia Bersikap Tenang Tio Tung Tersenyum Terus Ia Mengjeleng Kepala Bukannya Begitu Tuan Kata Ia Chuan Maukah Chuan Memperlihatkan Sesuatu Bukti Pada Kuk It Hiong Tidak Lantas Menjawab Ia Mesti Berpikir Nona Bukti Apakah Yang Kau Minta Tanyanya Kemudian Bukti Manusia Atau Bukti Barang Sahutnya Si Nona Terus Terang Dan Tegas Toh Ia Mengawasi Si Anak Muda Nampaknya Ia Berkasihan Si Anak Muda Menghela Napas Perlahan Apakah Kau Tak Khawatir Nanti Mempersulit Orang Nona Tanyanya Sekarang Ini Di Tempat Seperti Ini Mana Aku Mesti Mencari Saksi Kalau Saksi Tidak Ada Bukti Barang Pun Boleh Kata Si Nona Yang Memperlunak Syaratnya It Hiong Merasa Sukar Sekali Akan Tetapi Aneh Terhadap Nona Tak Sedikit Juga Ia Merasa Gusar Atau Kurang Senang Ia Justru Berpikir Ia Menganggap Si Nona Lucu Pula Sungguh Aneh Ia Yang Mau Meminta Pulang Pedangnya Ia Justru Mesti Memperlihatkan Bukti Atau Menonjolkan Saksi Kemudian Ia Berkata Sungguh Sungguh Nona Aku Tengah Merantau Maka Juga Tak Ada Persiapanku Mengadakan Barang Bukti Atau Saksi Oleh Karena Itu Sekarang Aku Cuma Dapat Menyebutkan Diriku Sebagai Pualam Asli Aku Ingin Kau Dapat Mengandalkan Ketajaman Matamu Sendiri Akan Melihat Aku Palsu Atau Bukan Mau Tidak Mau Nona Tong Hong Mengangguk Pemuda Itu Bicara Benar Tetapi Tuan Katanya Apakah Pada Tubuhmu Benar-benar Tidak Ada Suatu Barang Yang Dijadikan Bukti Untuk Dirimu Ada Itulah Pedang Kenghang Kiam Sahutnya Rit Hiong Namun Itulah Tak Usah Disebutkan Lagi Menjelaskan Si Nona Pedang Itu Telah Berada Di Tangan Nonamu Tiba-tiba Rit Hiong Tersadar Ada Ada Bukti Sekarang Katanya Lantas Apakah Itu Tanya Si Nona Cepat Dia Agak Terkejut Bukti Apakah Itu Mari Aku Lihat It Hiong Tenang Pula Itulah Bukan Bukti Barang Sahutnya Sabar Aku Maksudkan Ilmu Silat Yaitu Pelajaran Yang Aku Perleh Dari Rumah Perguruanku Seperti Ilmu Pedang Ilmu Tenaga Dalam Hian Bun Sia Tian Hie Kang Dan Ilmu Meringankan Tubuh Te Tiong Sud Masih Ada Satu Lagi Ilmu Tenaga Dasyat Hang Liong Hock Hong Chiang Ajarannya Ayah Angkatku Sin Chiu Chui Kiu Apakah Semua Bukti Itu Masih Belum Cukuk Menyebut Perbagai Macam Ilmunya Itu It Hiong Puah Si Percaya Si Nona Bakal Menerimanya Dengan Baik Dan Pedangnya Bakal Segera Kembalikan Akan Tetap Nona Tong Hong Menggeleng Kepala Perlahan-lahan Hingga Tusuk Kundianya Yang Berupa Burung Burungan Pionik Semas Turut Bergoyang Goyang Juga Meski Demikian Air Mukanya Tenang Bahkan Ayu Dan Mendatangkan Kesan Baik Bagi Siapa Yang Melihatnya Kemudian Ia Berkata Dengan Sabar Semuanya Itu Cukup Akan Tetapi Janganlah Mengatakan Nona Mulicik Serta Mau Mempersulitmu Sebenarnya Sukar Buat Aku Menaruh Kepercayaan Sepenuhnya Semua Kepadiaan Perguruanmu Itu Mana Dapat Dijadikan Bukti Bagiku It Hiong Mengaswasi Si Nona Segera Menambahkan Memang Kepandayan Tsuon Itu Sebenarnya Dapat Juga Dijadikan Bukti Hanya Sayang It Hiong Tetap Mengawasi Ingin Ia Ketahui Ada Keberatan Apalagi Dari Si Nona Kyao Chou Mengasili Tampang Sayup Sayup Ia Puas Mengawasi Si Anak Muda Lalu Katanya Pula Sayang Bahwa Pengalamanku Masih Kurang Sekai Mengenai Ilmu Silat Perbagai Partai Pengetahuanku Masih Sangat Terbatas Jangan Kata Tenaga Dalam Hian Bun Sian Tia Hie Keng Yang Sukar Dibedak Sekalipun Ilmu Pedang Hie Bon Kua Kiam Belum Pernah Aku Melihatnya Bukankah Sia Sia Belaka Andia Kata Kau Pertunjukkan Semua Itu Di Depanku It Hiong Bung Kam Inilah Ia Tidak Sangka Ia Menatap Si Nona Dengan Mati Mendolong Ia Harus Memikirkan Bukti Lainnya Tong Hong Kiao Chou Berkata Pula Memberikan Penjelasannya Selalu Ia Bicara Dengan Sabar Dan Halus Katanya Keng Hong Kiam Adalah Pedang Mustika Dan Terutama Pedang Yang Membuatnya Namanya Tai Hipat Tiong Hiong Menggetarakan Sungai Telaga Maka Pedang Itu Harus Dihargai Baik Aku Jelaskan Bahwa Aku Mencuri Pedang Itu Melulu Dikarenakan Aku Ingin Dapat Berjumpa Dengan K Sendiri Tuan Supaya Kita Dapat Membandingkan Ilmu Memperoleh Bukti Yang Mengesankan Agar Hatiku Lega Maka Itu Dalam Hal Ini Aku Minta Tuan Suka Apalah Memaklumi Aku It Hang Mengangkat Kepalanya Aku Dapat Memaklumi Kau Nona Bilangnya Kiao Tso Tersenyum Kau Lihat Sendiri Tuan Sekarang Telah Muncul Dua Tiong Katanya Pula Bagaimana Mendadak Ia Tertawa Hing Ia Mesti Lekas Mengeluarkan Sapu Tangannya Untuk Memebekap Mulutnya Yang Bunyil It Hing Tetap Bungkam Ia Cuma Mengawasi Sekarang Ada Lagi Yang Aneh Kata Lagi Si Nona Sekarang Ada Orang Yang Mencari Tiong It Hing Guna Mengadu Kepandaya Ilmu Pedang Bagaimana Karena Adanya Dua Tio It Hing Maka Tak Taulah Aku Siapa Pemilik Yang Sebenarnya Dari Pedang Itu It Napas Sekarang Kita Bicara Dari Hal Suara Saluran Toan Incipit Barusan Berkata Pula Tong Hong Kiao Itulah Suara Dari Seorang Chiampo Dia Mengatakan Yang Kalian Kedua Tiong Tiong Dua Duhanya Palsu Ah Bagaiman Itu Memang Tak Dapat Kata Kata Itu Lantas Dipercaya Habis Akan Tetapi Kata Kata Itu Pula Telah Menggoyah Kepercayaanku Atas Dirimu Cuan Mana Dapat Aku Menyerahkan Pedang Pada Pemiliknya Yang Belum Dipastikan It Hiong Bimung Ia Mengerti Si Nona Tetapi Ia Merasa Sulit Ia Cuma Menghendaki Pedangnya Ia Tidak Dapat Memikirkan Alasan Lain Walaupun Ia Memakluminya Aku Mengerti Nona Katanya Kemudian Sekarang Coba Jelaskan Apalagi Kehendak Supaya Urusan Kita Dapat Segera Diselesaikan Nona Tong Hong Mengawasi Si Pemuda Tampan Bagaimana Kalau Kita Mengambil Kepastian Dengan Jalan Mencoba Ilmu Pedang Kita Demikian Tanyanya Dengan Demikian Pertama Akan Tercapai Maksud Keinginanku Semula Dan Kedua Aku Jadi Akan Mendapat Tambahan Pengetahuan Yang Berharga Demikian Begini Akan Tenanglah Hatiku Bagaimana Kau Pikir Hiong Kewalahan Pergi Pulang Soal Tetap Harus Diselesaikan Dengan Satu Pertandingan Ilmu Silap Pedang Itulah Justru Yang Ia Buat Keberatan Tapi Sekarang Apa Boleh Buat Tidak Ada Jalan Lain Jika Begitu Nona Katanya Akhirnya Terpaksa Silahkan Nona Mulai Memberikan Pengajarannya Padaku Ia Pun Segera Menghunus Padangnya Untuk Bersiap Menangkis Penyerangan Baik Menyambut Si Nona Lihatlah Menyusul Bergeraknya Bahu Kanannya Si Nona Sudah Lantas Menghunus Kenghau Kiam Dengan Apa Ia Segera Menyerang Dengan Jurus Titu Oe Yeliong Langsung Menyerbu Istana Naga Kuning Dengan Jurus Pengseseng Lui Guntur Di Tanah Datar Mendadak Serangannya Itu Tersampok Keras Hingga Kedua Pedang Bentroh Menyebabkan Letupannya Bagaikan Kembang Api Kiao Chou Heran Sebab Ia Ketaui Pedang Lawan Adalah Pedang Mustika Tetapi Ia Lebih Heran Pula Ketika Ia Melihat Bahwa Penentangnya Itu Justru Tiongit Hiong Yang Satunya Lagi Ia Sudah Lantas Mundur Sambil Mengawasi Tajam Pada Pemuda Itu Hang Kun Berdiri Di Antara Kedua Muda Mudi Itu Memang Dialah Yang Barusan Menangkis Pedangnya Si Nona Lantas Ia Mengawasi Bergantian Kepada Muda Mudi Itu Nona Tong Hong Menjadi Tidak Puas Mau Apakah Kau Tegurnya Kenapa Kau Tidak Mematui Aturan Pertempuran Kau Merimba Perselatan Apakah Kau Memangnya Mau Mengacau Kau Bertindak Putar Balik Nona Sahut Nihau Kundingin Kau Bertindak Tidak Tidak Adil Kenapa Kau Masih Menegur Aku Nona Itu Mengawasi Tajam Tidak Adil Bagaimana Tanyanya Coba Jelaskan Dengan Pedangnya Hang Kun Menudin Nethiong Apakah Nona Merasa Pasti Dialah Kau Nethiong Tulen Tanyanya Kau Chow Diam Telak Pertanyaan Mengenainya Yang Lagi Ragu Hang Kun Menerkap Keraguan Raguan Si Nona Dia Puas Tapi Dia Bertindak Terus Kata Dia Pula Kalau Nona Sudah Merasa Pasti Tidak Ada Halangannya Nona Menyerahkan Pulang Pedang Keng Hang Kiam Padanya Buat Apa Kau Mengadu Pedang Segala Kalau Sebaliknya Baik Nona Meminta Dia Segera Menggelinding Pergi Dari Gunung Ini Buat Apa Membuang Bunak Waktu Saja Kiam Chow Memuka Lebar Matanya Dalam Hal Ini Mataku Tidak Cukup Tajam Akan Menembusi Wajah Orang Katanya Karena Itu Tak Dapat Aku Memutuskan Dia Si Tulen Atau Si Palsu Karena Itu Juga Tidak Ada Jalan Lain Jalan Daripada Mengadu Pedang Hang Kuen Senang Menerima Jawaban Itu Aku Pun Orang Yang Datang Buat Meminta Pedang Katanya Pula Bagaimana Nona Pikir Tentang Diriku Bukankah Nona Juga Masih Menyaksikannya Kiau Chow Bingung Dia Karena Dia Dia Mengangguk Ya Sahut Nihau Kun Melengat Lalu Tertawa Nah Inilah Yang Kukatakan Nona Tidak Adil Bilangnya Nona Tong Hong Heran Hingga Ia Melengat Ia Merapikan Rambutnya Didahinya Kalau Bicara Bicaralah Biar Terang Tegurnya Kenapa Kau Bicara Setengah Tengah Kenapa Mesti Berputar Putar Kembali Si Pemuda Girang Ia Percaya Tanya Bukankah Syaratmu Mengadu Pedang Mulanya Kau Mengajukan Dahulu Adikmu Dan Kalau Adikmu Mengalah Barulah Kau Sendiri Yang Tulung Tangan Sahabat Itu Mau Meminta Pulang Pedang Bukankah Dia Pun Harus Mentaati Syarat Itu Nampak Si Nona Menyesal Oh Serunya Kertahan Kiranya Kau Bicara Panjang Lebar Ini Cuma Buat Urusan Itu Hau Kun Memperlihatkan Romen Adikmu Syukur Dia Suka Mengalah Maka Itu Menurut Bunyinya Syarat Sekarang Nona Harus Bertanding Dengan Kugilasi Nona Mencela Bagaimana Kau Dapat Mengatakan Begini Bukankah Kau Sendiri Tadi Mengakui Bahwa Kau Tiongit Hiong Palsu Apakah Katamu Sekarang Kau Mengaku Tanpa Dipaksa Hang Kun Bungkam Itulah Sanggapan Diluar Duga Ia Lupa Yang Tadi Lantas Tertawa Dan Berkata Bagaimana Dengan Sahabat Itu Apakah Dia Dapat Memberikan Bukti Habis Apakah Dia Bukannya Si Palsu Kiau Habis Sabar Kau Lihat Saja Serunya Chuan Ini Akan Bertanding Dengan Adikku Dan Ia Menggapainya Saudaranya Tong Hong Li Yang Lompat Menghampiri Ia Berpaling Senang Kalau Kakak Menitahkannya Ia Bertempur Ia Memang Tidak Kenal Takut Ia Pula Menyangka Bakal Disuruh Bertanding Dengan Hong Kun Ia Berbuat Membals Kegagalannya Tadi Kali Ini Kau Berhati Hacilah Demikian Ia Berkata Pada Hong Kun Yang Ia Tuding Sekali Suan Kecilmu Tidak Mau Sudah Jik Loh Di Antara Kita Belum Ada Keputusan Aya Hong Kun Memperlihatkan Sikap Tak Memandang Mata Apakah Kau Masih Tidak Mau Mengaku Kalah Tanyanya Bertempur Dengan Kau Bocah Memang Juga Tidak Ada Artinya Mendadak Darahnya Sikacung Meluap Mendadak Ia Menghunus Pedangnya Dan Menikam Hang Kun Melihat Serangan Ia Tidak Menangkis Hanya Mencelat Mundur Tahan Kiao Chou Berseru Tong Hong Li Yang Tidak Menyusul Lawannya Ia Bahkan Menyimpan Pedangnya Kedalam Sarunya Selama Itu It Hiong Berdiam Diri Saja Menonton Tingkahnya Gak Hang Kun Tapi Ia Melihat Kelicikannya Pemuda Siga Itu Ia Lantas Mencari Keletakan Tempat Yang Menguntungkan Baginya Katanya Ia Terus Menggeser Tubuh Untuk Terus Berkata Pada Nona Tong Hong Baik Nona Akan Aku Menerima Baik Syaratnya Itu Nona Suka Aku Melayani Adikmu Bertempur Buat Beberapa Jurus Kiao Chow Girang Dia Mengangguk Baiklah Sahutnya Lantas Ia Menepuk Baunya Tong Hong Yang Yang Berdiri Di Sisnya Seraya Berkata Adik Pergi Kau Melayani Chow Itu Buat Beberapa Jurus Diluar Sangkahnya Si Nona Adiknya Itu Menggeleng Geling Kepala Kenapa Tanyanya Heran Apakah Kau Letih Aku Menyerah Kala Sahutnya Adik Itu Lebih Diluar Dugaan Kiao Chow Mendelong Mengawasi Adiknya Itu Kau Kenapa Adik Tanyanya Pula Kau Letih Atau Terluka Di Dalam Si Adik Balik Menatap Matanya Dipentang Lebar Dia Menjawab Gagah Sekarang Tanganku Masih Gatal Aku Letih Mana Mungkin Mustahil Aku Akan Mendatangkan Malu Aku Hanya Tidak Mau Kena Terperangkap Akal Musliatnya Dia Itu Ia Menuding Hang Kun Mendengar Itu It Hiong Kiao Chow Dan Hang Kun Kagum Lebih Hang Kun Sendiri Kacung Itu Sangat Cerdik Karenanya Ia Pun Kecele Sebab Gagal Maksudnya Mengadu It Hiong Dengan Si Bocah Maksudnya Hang Kun Mengadu Domba It Hang Ialah Guna Mempersulit Pemuda Itu Saingannya Itu Dalam Lakon Asmara Kalau It Hiong Kalah Dari Tong Hiong Sekarang Dia Tak Akan Menempur Si Nona Biar Bagaimana Tong Hiong Liyai Tak Mudah Ia Kalahkan Kalau It Hiong Kalah Dia Pasti Mendapat Malu Dan Mengundurkan Diri Atau Bersembunyi Seri Juga Tak Ada Kemungkinannya Dan Kalau Dia Menang Dia Sebenarnya Sungkan Melayani Nona Tong Hiong Justru Anak Mudah Kita Bingung Justru Tong Hong Liyang Menunjuk Kecerdasannya Dia Menampik Bertanding Dengannya Bukan Main Menyesalnya Hang Kun Dia Mendeluh Sekali Terhadap Si Bocah Pada Wajahnya Tampak Kedongkolan Itu Tong Hong Kiao Chou Tidak Memaksa Adiknya Maka Ia Berkata Pada Hang Kun Adikku Sudah Menyerah Kalah Apakah Katamu Sekarang Sahabat Hang Kun Liyik Tidak Khawatir Yang Adikmu Ini Membuat Runtuh Nama Tong Hong Si Eki Yang Tersohor Itu Nona Itu Jemut Sudah Melayani Orang Bicara Lebih Lama Lagi Maka Ia Lantas Berpaling Pada It Hiong Bagaimana Tuan Tanyanya Maukah Kau Menjalankan Beberapa Jurus Terhadap Ku It Hiong Tidak Melihat Jalan Lain Dengan Segala Senang Hati Nona Sahutnya Bahkan Ia Segera Menghunus Pedangnya Tiba-tiba Dua Sosok Tubuh Maju Kepada Mereka Berdua Tuan Tio Tunggu Dalu Terdengar Satu Di Antaranya Berseru Kiranya Itulah Bupa Serta In Gau Dua Saudara Seperguruan Yang Aneh Itu Terpaksa Yit Hiong Menunda Pertandingannya Kau Mau Apalagi Tiyanya Bupa Memberi Hormat Dia Menjawab Dengan Banyak Susah Akhirnya Dapat Juga Menunjuki Adik Seperguruanku Agar Dia Suka Menerima Baik Bahwa Kau Tuan Adalah Tai Hiap Tiong Itulah Pula Berarti Untung Bagus Kami Tiong Tersenyum Dia Merasa Lucu Justru Itu Ingo Berkata Tuan Kalau Sebentar Kau Mengadu Kepandayan Dengan Kakakku Ini Aku Melarang Kau Menggunakan Akal Aku Tak Sudi Melihat Lagak Orang Itu Ia Jadi Tak Berkeinginan Bicara Dengannya Jangan Khawatir Adikku Berkata Bupa Selagi Si Anak Muda Berdiam Saja Tak Nanti Tai Hiap Tiong Yat Hiong Yang Namanya Termasyur Berbuat Demikian Si Adik Seperguruan Meludah Mencelah Kemudian Ia Mengawasi Yat Hiong Dan Berkata Pada Pemuda Itu Sahabat Setio Kau Menerima Selagi Et Hiong Belum Menjawab Kata Dia Tai Hiap Terima Terimalah Egon Meludah Pula Pada Kekasihnya Itu Aku Tak Suka Kau Turut Bicara Bentaknya Bupa Lantas Diam Ia Mengawasi Saja Pada Et Hiong Nampak Ia Sangat Bingun Tong Hong Kiao Chou Mengawasi Muda Mudi Itu Ia Menganggap Mereka Itu Jenaka Lantas Ia Menyimpan Pedangnya Sembari Tertawa Ia Berkata Pada Et Hiong Chou Tio Kau Terima Baiklah Permintaannya Nona Ini Et Hiong Suka Menerima Baik Permintaannya Kiao Chou Nona Kau Menghendaki Apakah Tanyanya Pada Enggo Kau Harus Bersumpah Bahwa Kau Tak Nanti Berpura-pura Kalah Demikian Jawabnya Kemudian Singkat Dan Getas Itulah Permintaannya Yang Sederhana Akan Tetapi Hebat Janji Ingin Ia Menyempurnakan Jodohnya Muda-mudi Itu Akan Tetapi Bagaimana Habis Bersumpah Mana Dapat Ia Melanggar Sumpahnya Ia Sendiri Bupa Murid Pandai Dari GW Atusin Modan Hong Kundi Melawannya Kalau Tidak Mengalah Berpura-pura Kalau Ia Melawan Menang Pasti Gagalah Jodohnya Mereka Itu Maka Itu Aneh Keinginan Enggo Ini Dia Mencintai Bupa Tetapi Toh Dia Mempersulitnya Nona Kemudian Kata Si Anak Muda Akan Aku Terima Permintaan Bu Ini Tetapi Buat Apakah Aku Mesti Mengangkat Sumpah Katanya Enggo Nampak Likat Waktu Ia Menjawab Permikahan Adalah Urusan Besar Mana Dapat Itu Dilaksanakan Dengan Kerus Sembrono Oleh Karena Itu Aku Minta Sahabat Tio Tolonglah Kau Tak Menganggap Remeh Bupa Berda Di Sisi Mereka Dia Tertawa Seorang Lelaki Sejati Apakah Halangannya Buatnya Mengatakan Sepatah Dua Sumpah Katanya Tai Hiap Kau Bersumpahlah Buat Memenangkan Hatinya Adikku Ini Hang Kun Melihat Dan Mendengar Saja Sampai Disitu Dia Campur Bicara Benar Tidak Berani Bersumpah Berarti Hendak Berlaku Palsu Demikian Katanya Guna Mengejek It Di Dalam Dunia Ini Orang Yang Menipu Perempuan Di Dalam Sepuluh Orang Delapan Atau Sembilannya Adalah Orang Laki-laki Jodoh Atau Pernikahan Memang Bukan Permainan Anak-anak Maka Itu Nona Pantas Kalau Kau Berlaku Hati-hati Kata-kata Hang Kun Penghabisan Itu Ditujukan Kepada Eng Guna Memikin Panas Hatinya Si Nona Dia Pernah Mengilai Nona Itu Tetapi Dia Gagal Inilah Sebabnya Kenapa Dia Telah Mengeluarkan Kata-katanya Yang Berbisa Itu Dia Mengipasi Api Yang Sedang Berkobar Itu Semua Orang Menoleh Mengawasi Orang Si Siga Semua Bersinar Jemuh Melihat Demikian Mau Tidak Mau Hang Kun Jengah Sendiri Ia Tidak Menyangka Yang Orang Semua Tidak Menyukainya Tong Hong Li Yang Tidak Sabaran Tiga Orang Lagi Menggerutu Dia Berkata Seorang Diri Kalau Seorang Wanita Mau Menikah Menikahlah Buat Apa Menciptakan Segala Aneka Warna Ini Hektometer Ingo Berpaling Dengan Cepat Eh Saudara Kecil Apakah Katamu Tanyanya Dia Mendengar Tetapi Tidak Jelas Tong Hong Yang Mengangkat Kepalanya Menghadap Penona Itu Aku Menyuruh Kakak Setyo Ini Jangan Bersumpah Dan Juga Jangan Turun Tangan Sahutnya Dengan Nyaring Biarlah Kau Budak Menjadi Budak Tua Supaya Seumur Hidupmu Kau Tidak Menikah Mendengar Jabawan Yang Bernada Lucu Itu Semua Orang Tertawa Ingo Menjadi Malu Dan Gusar Karenanya Kurang Ajar Teriaknya Kau Masih Berusia Muda Tetapi Kenapa Kau Dapat Bicara Begini Rupa Tong Hong Yang Pun Tidak Lewatnya Beberapa Tahun Pula Lantas Kau Boleh Tanya Dirimu Sendiri Riam Mana Yang Sudi Menikah Denganmu Yang Pasti Telah Menjadi Bertambah Tua Sekarang Ini Ada Orang Yang Penujui Dan Mau Menikah Denganmu Kenapa Kau Banyak Tingkah Seperti Ini Sungguh Aku Sangat Berkhawatir Buat Hari Kemudian Bu Nanti Ingo Gusar Sekal I Jika Kembali Kau Banyak Bacot Nonamu Akan Menghajar Padamu Teriaknya Tetapi Benar Katanya Katanya Saudara Kecil Ini Nona Berkata Hitiong Baiklah Nona Suka Memikirkannya Dengan Hati Yang Tenang Ingo Tak Bergusar Tadi Ia Cuma Mengawasi Bengis Pada Si Bocah Kata Kataku Tidak Dapat Berubah Sahutnya Pada Si Anak Muda Kita Sabahat Sitio Jika Kau Berniat Membantu Aku Kak Seperguruanku Itu Supaya Maksudnya Tercapai Nah Kau Bersumpahlah Hebat Nona Ini Dia Hanya Menyebut Bupa Seorang Mendengar Demikian Tong Hong Yang Tidak Dapat Menahan Sabar Hektometer Ia Perdengarkan Pula Suara Dinginnya Eh Saudara Tio Ia Menambahkan Pada Hitiong Kalau Nanti Perempuan Ini Menjadi Seorang Nenek Nenek Apa Sangkut Pautnya Dengan Dia Apa Perlunya Kau Memberi Nasihat Begini Rupa Padanya Fui Ingo Meludah Inilah Urusanku Bocah Apakah Sangkut Pautnya Urusanku Dengan Mubuat Apa Kau Usil Urusanku Tong Hong Yang Berkata Pula Dengan Meniru Lagak Sinona Kata Ia Dengan Lagu Suara Seperti Sedang Menghapalkan Buku Bacaan Bagaikan Bunga Adalah Manisnya Sebuah Rumah Kalau Hari Sudah Larut Seperti Musim Semi Yang Indah Telah Berlalu Nah Itu Waktu Kau Rasailah Nanti Ingo Menyabarkan Diri Maka Dengan Memonyongkan Muka Kesikacung Dia Berakta Oh Orang Dengan Lidah Busuk Yang Katakanya Jahat Kau Lihatlah Nanti Kapan Telah Tiba Saat Berputarannya Roda Di Dalam Neraka Itu Akertu Kau Boleh Rasai Bagaimana Lidah Ditarik Keluar Bupa Menjadi Bingung Lekas Lekas Ia Memberi Hormat Pada Semua Orang Para Hadirin Maaf Katanya Aku Minta Kalian Sukalah Memberi Muka Padaku Dengan Kalian Mengurangi Pembicaraan Kalian Terus Ia Maju Buat Tindak Pada It Hiong Buat Menjura Dan Berkata Tolong Tai Hiap Menyempurnakan Kami Berdua Aku Minta Sukalah Tai Hiap Memberikan Sumpahnya It Hiong Bingung Akan Tetapi Belum Sempat Dia Mengusai Dengan Pikirannya Tau Tau Hang Kun Mencelah Pula Si Deng Ki Itu Berkata Siapa Tidak Mempunyai Kepandayan Dia Memang Banyak Lagak Dan Akalnya Apakah Susahnya Bersumpah Terhadap Seorang Wanita Bukankah Itu Mudah Seperti Seorang Mencaplok Barang Makanan Saja Saudara Bupa Sendianya Kau Minta Bantuanku Selak Sekali Bersumpah Pun Segera Akan Aku Habis Mengucapnya Dalam Waktu Sekelebatan Pemuda Itu Bicara Seenaknya Saja Tanpa Merasa Ia Telah Membuat Merosot Kehormatan Atau Derajat Dirinya Sendiri Mungkinkah Ho Arang Bersumpah Semudah Itu It Hiong Melirik Mau Ia Membuka Mulutnya Atau Ia Batal Hang Kun Maka Juga Sembari Tersenyum Ia Berkata Pada Muridnya Gwe Atusin Mo Saudara Bupa Baiklah Kau Merubah Dan Sekarang Kau Minta Rit Hiong Ini Yang Mengangkat Sumpah Untukmu Dia Sudi Bersumpah Untukmu Sungguh Dialah Orang Keng Ho Sejati Diam Bupa Dan Enggau Melengak Keduanya Mengawasi Hang Kun Tak Sedetik Juga Yang Mati Mereka Berkedip Hang Kun Kaget Sekali Kata-katanya Tong Hang Liang Itu Membuatnya Sadar Bahwa Ia Seperti Telah Membuka Rahasia Sendiri Ia Menyebut Nama Tiong Yit Hiong Sedangkan Ia Sendiri Mengaku Menjadi Tiong Yit Hiong Yang Tulen Tadinya Ia Pernah Mengatakan Dialah Tiong Hiong Palsu Mudah Akan Mengangkat Sumpah Tetapi Merobohkan Bupa Itulah Sukar Tapi Murid Dari Yit Yit Hiong Itu Tidak Kekurangan Atau Ia Bermuka Tebal Terus Ia Berlaku Tidak Tahu Malu Ia Pikir Biarlah Orang Ragu-ragu Terus Tentang Dirinya Dan Yit Hiong Maka Ia Lekas Berkata Lagi Akulah Yit Hiong Palsu Mana Mungkin Nona Ingo Mau Percaya Aku Tepat Itu Waktu Terdengar Pula Suara Tajam Dari Si Orang Tua Keriputan Tadi Dia Itu Berdiri Terpisah Jauh Dari Mereka Kata Dia Apakah Taku Si Orang Tua Kalian Berdua Semuanya Tiong Hiong Palsu Nah Sekarang Ini Tampaklah Ekornya Si Rase Suara Itu Sesul Dengan Tawa Nyaring Tak Sedap Didengar Semua Orang Melengat Justru Itu Suara Tersebut Kembali Terdengar Kali Ini Sebenarnya Masih Bagus Aku Cuma Mengatakan Kalian Adalah Tiong Hiong Palsu Sebenarnya Kalian Adalah Dua Buah Kantung Nasi Bahwa Saja Mendengar Nama-nama Murid GW Atusin Mo Kamu Sudah Takut Melawannya Kamu Berdualah Saling Dorong Saling Tolak Menolak Sungguh Sangat Memalukan Heto Meter Dua-duanya Hiong Dan Hang Kun Mendengar Sekali Mendengar Kata-katanya Arangtua Berkulit Muka Keriputan Itu Bahkan Si Orang Sedak Yang Terlebih Gusar Maka Juga Dia Mendahului Et Hiong Membentak Keras Seorang Tua Bangka Masih Tidak Mengharagakan Dirinya Sendiri Bagaimana Kasuka Usil Orang Lain Kenapa Kau Mengacobelo Benar Benarkah Kau Berani Kalau Benar Kemarilah Kau Mari Kita Main Main Buat Beberapa Jurus Coba Lihat Siapa Yang Memalukan Saja Hebat Dam Peratan Itu Semua Menerka Tentunya Si Orang Tua Akan Sangat Gusar Bahwa Bakal Terjadilah Peristiwa Semua Orang Lantas Menoleh Dan Mengawasi Orang Tua Itu Guna Menyaksikan Apa Sambutannya Sambutan Itu Sungguh Diluar Dugaan Si Orang Tua Berdiri Tenang Kepalanya Diangkat Matanya Mengawasi Si Putri Malam Kemudian Dia Bertindak Perlahan Kedua Tangannya Digendongkan Di Punggungnya Ia Berjalan Mondar Mandir Ia Berdiam Saja Sedikitpun Ia Tidak Menghiraukan Suaranya Hang Kun Itu It Hiong Kemudian Memperdengarkan Suaranya Tetapi Ia Tidak Berlaku Kasar Seperti Itu Hang Kun Ia Hanya Berkata Ciam Kual Kau Mengatakan Kau Dapat Membedakan Tiong Hiong Yang Tulen Dan Palsu Aku Kira Itulah Cuma Kata Kata Buat Menipu Orang Saja Jika Ciam Pua Benar Pandai Dan Juga Bernyali Besar Silahkan Ciam Pua Datang Kemari Guna Membuktikan Kami Berdua Siapa Sebenarnya Kantung Nasi Coba Ciam Pua Pastikan Siapa Tiong Hiong Dan Siapa Si Palsu Baru Saja Mendengar Suara Tajam Anak Muda Itu Si Orang Tua Keriputan Itu Menoleh Terus Dia Mengawasi Dengan Suaranya Yang Dingin Jika Kalian Berdua Memikir Menyuruh Aku Si Tua Turun Tangan Buat Memberi Hajaran Kepadamu Buat Itu Kamu Harus Menantikan Kesempatan Yang Baik Kalau Telah Tiba Saatnya Yang Aku Sedang Bergembira Apa Saja Kamu Kira Dengan Dua Tiga Dampratan Saja Kamu Dapat Membuat Aku Gusar Atau Turun Tangan Tidak Tidak Demikian Muda Bupa Gusar Sekali Si Orang Tua Itu Menurut Anggapannya Telah Mengganggunya Suaranya Juga Tidak Sedap Di Telinga Tua Bangka Tak Mau Mampus Dampratnya Sengit Bagaimana Di depan Tio Tai Hiap Kau Berani Omong Tentang Tulen Dan Palsu Lekas Kau Pergi Masih Si Pelajar Tidak Bergusar Dia Cuma Tertawa Dingin Berulang Ulang 92 Tio Yat Hiong Sudah Kabur Keluar Lautan Kata Dia Dia Telah Terdampar Sampai Di Kau Langka Jika Tidak Ada Aku Si Tua Yang Menolong Dia Sekarang Sudah Tinggal Tulang Belulang Yang Berserakan Di Pesisir Pasir Mana Dia Mempunyai Jiwanya Lagi Hiong Mendapat Kesan Bahwa Bicaranya Si Tua Itu Benar Adanya Hanya Saja Kapannya Dia Telah Tiba Di Kau Langta Maka Itu Ia Lantas Berpaling Kepada Gak Hang Kun Yang Dia Melengat Hang Kun Menginsafi Kata-katanya Si Tua Ia Menerka Si Tua Mestinya He Tia Nitsi Si Kokok Beluk Laut Yang Tinggal Menyembunyikan Diri Di Kau Langta Hanya Itu Setahunya He Tia Nitsi Bermuka Merah Berhidung Bengkung Dan Potongan Mukanya Mirip Muka Kuda Dia Ini Sebaliknya Berkulit Muka Keriputan Ia Menundukkan Kepala Seakan Mikir Itu It Hiong Mengawasi Ia Melihat Lagak Orang Itu Ia Menerka Apa Yang Dia Itu Pikir Saudara Gak Kenalkah Kawakan Orang Tua Ini Ia Tanya Sabar Siapakah Dia Panggilan Saudara Gak Itu Memikin Hang Kun Terkejut Panggilan Itu Menyatakan Sendiri Bahwa It Hiong Ialah Hiong Toh Terpengaruh Pertanyaan Itu Dia Menjawab Singka Mungkin Di Alah Hian Hian Hsiao Yang Hidup Menyendiri Di Kou Langta Nama Hian Hian Hsiao Membuat Hiong Terkejut Di Dalam Hati Jagot Tua Itu Muncul Pula Mungkin Dia Ada Sangkut Pautnya Dengan Pertemuannya Di Indusan Nanti Maka Itu Makin Perlu Saja Ia Mendapatkan Pulang Pedangnya Mustikanya Bagaimana Ia Tanya Dirinya Sendiri Apakah Perlu Aku Merampasnya Dengan Kekerasan Karena Berpikir Begini Ia Lantas Mengawasi Kiao Chou Justru Itu Terdengar Tawanya Bupa Yang Terus Berkata Keras Mahluk Menjemukan Itu Benar-benar Mengacau Kata Adik Kau Lihat Hendak Aku Mengusirnya Pergi Tadkala Itu Seng Fajar Tengah Mendatangi Seng Rembulan Telah Tenggelam Ke Arah Barat Seng Angin Mendadak Saja Datang Menderu Membuat Pekohonan Tergoyang Goyang Keras Cis Ingau Memperdengarkan Suaranya Buat Apa Memperdulikan Dia Urusan Kita Lebih Penting Kau Mau Urus Atau Adik Katanya Bermohon Sekarang Ini Hatiku Sedang Bingung Tak Dapatkah Kau Mengalah Sedikit Dengan Kau Merubah Syarat Itu Dengan Yang Terlebih Ringan Seng Adik Seng Menggeleng Kepala Kakak Apakah Kau Takut Akan Kesulitan Dan Hatimu Telah Berubah Tanyanya Kenapa Benarkah Kau Menghendaki Aku Menukar Pikiranku Suara Si Nona Halus Tetapi Nadanya Tajam Nona Tong Hong Mendengar Pembicaraan Orang Dia Tertawa Aku Mendapat Sebuah Pikiran Yang Ada Baiknya Buat Kedua Belah Pihak Katanya Tinggal Kau Adik Kau Sudi Menerimanya Atau Tidak Inggau Mengawasi Kiao Chow Dia Agak Tertarik Hati Pikiran Apakah Itu Kakak Tanyanya Cepat Coba Kakak Jelaskan Tong Hong Kiao Chow Mengawasi Nona Itu Dia Bersikap Sungguh Sungguh Menurut Kau Adik Apakah Sudah Pasti Yang Kau Baru Mau Menikah Dengan Kakak Mu Kalau Kakak Mu Telah Dapat Mengalahkan Tiong 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 Tanya Mungkanya Inggo Menjadi Merah Tetapi Dia Mengangguk Ya Sahutnya Sekarang Ini Tiong Telah Dapat Dicari Kiao Chow Berkata Pula Tapi Di Samping Itu Adik Kau Khawatir Kakak Mu Dan Saudara Tio Itu Berkongkol Kau Bercuriga Yang Mereka Berdua Akan Main Gila Supaya Tiong Berpura-pura Kalah Karena Itu Benarkah Kau Menghendaki Tiong Tiong Mesti Mengangkat Sumpah Enggo Mengangguk Pula Benar Sahutnya Dia Tetap Likat Tong Hong Kiao Chow Tertawa Rupanya Kau Masih Belum Sadar Adik Demikian Katanya Taruh Kata Benar Mereka Berdua Bersekongkol Dan Tiong Berlagak Kalah Bukankah Itu Baik Sekali Untukmu Bukankah Mereka Telah Melakukan Perbuatan Mereka Dengan Maksud Baik Siapa Yang Menghendaki Mereka Bersekongkol Dan Tiong Mengalah Kata Enggo Suaranya Tetap Aku Hendak Menguji Kepandayan Sungguh Dari Kakak Seperguruanku Itu Nah Bagaimana Andai Kata Kakak Mukalah Nona Tong Hong Menanya Pula Aku Akan Menjadi Pendekta Sahut Ingo Tanpa Berpikir Pula Akan Aku Cukur Gundul Rambutku Dan Menjadi Nikou Demikianlah Perjanjiannya Kami Dahulu Dalam Hal Itu Aku Tidak Menyesal Kiao Chou Terharu Mendengar Jawabannya Nona Itu Yang Tabiatnya Aneh Dan Teguh Biar Bagaimana Ia Bingung Juga Lalu Ia Yang Hanya Itu Di Balik Itu Seng Penasaran Dan Penyesalan Tengah Mengancam Nia Oh Adik Yang Baik Aku Harap Janganlah Sampai Terjadi Kesalahan Besar Di Belakang Hari Sebab Yaitu Akan Berarti Penyesalan Seumur Hidupin Gau Mementang Mat Celebar Mengawasi Nona Di Depannya Itu Hatinya Tergugah Mendengar Disebutnya Penasaran Dan Penyesalan Tanpa Terasa Air Matanya Meleleh Keluar Perjanjiannya Tak Dapat Dapat Disangkal Katanya Hal Itu Tak Dapat Dibuat Sesalan Kesudahan Urusan Ini Bagus Atau Buruk Tergantung Kepandayanya Kokaku Ini Orang Yang Palsu Atau Yang Sengaja Mengalah Tak Aku Terima Baik Sahut Si Nona Tergas Siapa Yang Tulen Dan Siapa Yang Palsu Tak Dapat Aku Menentukannya Berkata Kiao Chong Walaupun Demikian Aku Kira Dapat Kita Minta Mereka Jangan Mau Mengalah Ingo Berdiam Dia Hanya Mengawasi Nona Di Depannya Ini Nona Tong Hong Menunjuk Pada It Tiong Ia Tanya Nona Itu Bukankah Tadi Kakakmu Menunjuk Tiong Ini Untuk Diajak Bertempur Ingo Mengangguk Tetapi Dia Tidak Mau Mengangkat Sumpah Dia Harus Dicurigai Sahutnya Nona Tong Hong Menunjuk Gak Hang Kun Dan Ini Tiong 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 Dia Telah Mengatakan Suka Mengangkat Sumpah Bukan Tanyanya Benar Jawabin Gau Tetapi Kakakku Tidak Sudi Bertempur Dengan Dia Kiao Tertawa Nah Disinilah Terletak Kere Pemecahannya Bilangnya Maksud Ialah Membuat Mereka Dua Tiong Tiong Biarlah Yang Bersedia Bersumpah Mengangkat Sumpahnya Dan Yang Suka Bertempur Melakukan Pertempurannya Dengan Kakakmu Bukankah Itu Bagus Bagus Bupa Mendahului Menyatakan Persetujuannya Bahkan Dia Bertepuk Tangan Cuma Kau Yang Cerdas Nona Yang Berhasil Mendapatkan Kere Pemecahannya Ini Nona Aku Sangat Kagum Terhadap Mu Ingo Melirik Kakaknya Itu Dia Memungkam Hang Kun Mendengar Semua Itu Dia Berpikir Memang Aku Menyatakan Bersedia Buat Mengangkat Sumpah Tetapi Aku Mengatakannya Itu Cuma Guna Mendorong Hatinya Tio Yet Hiong Supaya Dia Berkutat Melayani Bupa Bertempur Tak Peduli Siapa Yang Kalah Atau Menang Di Antara Mereka Aku Hanya Tetap Menyaksikan Suatu Tontonan Yang Menarik Hati Baiklah Akan Aku Berikan Sumpah Ku Maka Ia Lalu Berkata Demi Membantu Menyempurnakan Jodoh Kalian Berdua Aku Suka Mengangkat Sumpah Nah Kalian Dengarlah Dengan Sikap Gagah Hang Kun Mengajukan Diri Lantas Ia Menunjuk Ke Atas Lalu Ke Bawah Segera Terdengar Sumpah Raja Di Langit Dan Ratu Di Bumi Menjadi Saksi Di Sini Tiongit Hiong Dan Bupa Hendak Mengadu Kepandayan Silat Jika Ada Salah Satu Yang Mengalah Dan Berpura Kalah Biarlah Dia Dikutuk Biarlah Bajingan Membetot Arwahnya Dan Siluman Merampas Sukmanya Supaya Tubuhnya Dikutungkan Dua Dan Dicincang Bagus Bagus Nona Tong Hong Berseru Memuji Hingga Karenanya Kata-katanya Hang Kun Kena Diputuskan Dia Tidak Meneruskan Hanya Terus Dia Menghampiri Yit Hiong Kan Berkata Pada Pemuda Itu Tidak Bersumpah Tidak Apa Aku Mengalah Terhadap Bupa Ini Pun Guna Membantu Jodoh Mereka Itu Dapat Dirangkap Bukankah Itu Bagus Dan Baik Sekali Maka Segera Ia Mengambil Keputusan Terus Ia Menyapa Bupa Saudara Bupa Mari Sedila Kau Memberi Pengajaran Padaku Baik Sahut Bupa Lantas Bahkan Ia Segera Lompat Menghampiri Sejauh Dua Tombak It Hang Pun Lompat Menghampiri Ia Memberi Hormat Yang Dibalas Oleh Murid Nya Gwe Atus In Mo I Habis Itu Keduanya Sudah Lantas Merapatkan Diri Buat Mulai Menyenak Dan Menangkis Buat Bertempur Bupa Menggunakan Ilmu Silat Engkau Heng Chiang Tangan Panca Berdua Sedangkan It Heng Mengeluarkan Heng Liong Hoku Hukun Mulanya Biasa Saja Lambat Laun Pertandingan Berubah Menjadi Seru Engkau Adalah Orang Menaruh Perhatian Paling Besar Mulanya Ia Memasang Net Guna Menjaga Agar Ia Tidak Sampai Kena Diselomoti Mulanya Itu Ia Terus Curiga Hatinya Lega Selekasnya Ia Menyaksikan Kedua Pemuda Itu Bertempur Dengan Seru Dengan Bersungguh Orang Kedua Yang Perhatiannya Sama Seperti Ia Mau Mencelakai Rit Hiong Maka Ia Mencari Kera Rahasia Orang Andai Kata Rit Hiong Berlagak Kalah Ia Ingin Membangkitkan Kecurigaan Dan Kemarahannya Engkau Tong Hong Kiao Chou Menaruh Perhatian Tetapi Ia Hanya Untuk Menyaksikan Kera Kerjanya Rit Hiong Ia Ingin Pemuda Itu Tidak Digembrengi Pula Oleh Engkau Sinona Aneh Tipu Apakah Ia Tengah Duduk Bersemedi Di Tanah Metu Dan Mulutnya Rapat Hidungnya Bekerja Dengan Tenang Ia Mirip Orang Yang Lagi Tidur Pulas Di Tengah Kalangan Kedua Pemuda Itu Terus Bertarung Angin Yang Disebabkan Gerak Gerik Mereka Terdengar Jelas Heng Riong Hok Hong Chiang Dan Gau Heng Chiang Memiliki Masing-masing Keistimewaan Buat Sementara Tak Terlahat Yang Mana Yang Terlebih Lemah Dalam Hal Tenaga Dalam It Heng Mencapai Kesempurnaan Tepai Juga Bupa Adalah Hasil Latihan Selama Kira-kira 20 Tahun Di Dalam Kalangan Kaum Sesat Dia Menjadi Bintangannya Yang Mentereng Lewat Satu Jam Kemudian Maka Tampak Seng Pagi Yang Cerah Di Ufuk Timur Muncul Cahaya Terang Burung Burung Pada Bernyanyi Angin Fajar Pun Halus Dan Mendatangkan Rasa Nyaman Pertarungan Berlangsung Terus Tetap Makin Seru Kalau Tadinya Ingo Merasa Hatinya Lega Perlahan-lahan Ia Mulai Berkhawatir Biar Bagaiman Ia Menghawatirkan Kakaknya Salah Tangan Dan Itu Dapat Mendatangkan Ancaman Maut Karenanya Pada Parasnya Tampak Tampang Lesu Atau Tak Tenang Hati Lantas Sia Menghampiri Tong Hong Kiao Chou Kakak Panggilnya Suaranya Tidak Lancar Nona Tong Hong Menoleh Ada Apa Kakak Tanyanya Pula Ingo Bagaimanakah Pandangan Kakak Siapa Yang Nakal Kalah Atau Menang Kiao Chou Menatap Muka Orang Ia Pun Memperhatikan Suaranya Si Nona Siapa Tau Kemudian Jawabnya Yang Berupa Pertanyaan Juga Kalau Wangin Dari Hujan Siapa Tau Apa Akibatnya Nanti Ingo Menarik Napas Perlahan Aku Cuma Menghendaki Mereka Menguji Kepandayan Siapa Tau Mereka Seperti Berkelahi Untuk Hidup Dan Mati Katanya Suaranya Tak Wajar Lagi Kiao Chou Mengawasi Nona Itu Kalau Dia Terhajar Mati Dengan Satu Tangan Itulah Sepantasnya Katanya Sengaja Siapa Suruh Pelajaran Silatnya Tidak Sempurna Mengenai Perasaan Khawatirnya Kakak Lihat Tiba-tiba Dia Berkata Nyaring Nona Tong Hong Terperanjat Juga Segera Ia Menoleh Hingga Ia Masih Sempat Melihat It Hiong Berkelit Dengan Melengahkan Tubuhnya Kebelaka Menyelamatkan Diri Dari Satu Hajarannya Bupa Sebab Nampak Dasyat Itulah Pukulan Yang Dasyat Sekali Hanya Itu Selagi Tubuhnya Itu Melengah Sebelah Kakinya Anak Muda Ini Diluncurkan Mengarah Ke Ulu Hati Lawannya Menyusul Suara Nyaring Dari Ingo Tubuhnya Bupa Nampak Roboh Terjengkang Hanya Saja Dia Bukan Terus Roboh Terguling Untuk Terkulai Di Tanah Dia Justru Dapat Meneruskan Berjumpalitan Hingga Dia Pun Bebas Dari Dupakan Lawannya Itu Menyaksikan Kesudahan Itu Tiba-tiba Ingo Tertawa Dan Berkata Oh Sungguh Hebat Kakak Nyata Ilmu Silatmu Sempurna Sekali Inilah Sebab Dia Merasa Lebih Dan Bersuka Cita Tong Hong Kiao Melirik Nona Itu Diam-diam Dia Tersenyum Sementara Itu Pertempuran Telah Dilangsungkan Tetap Makin Seru Gak Hang Kun Menonton Dengan Hati Puas Ia Percaya Akhirnya Kedua Pemuda Itu Akan Kehabisan Tenaga Dan Itu Dapat Mengakibatkan Mereka Dapat Terluka Di Dalamnya Di Hak Sehan Pernah Ia Berkelahi Sehebat Ini Demikian Melawan Bupa Syukur Ia Dapat Ditolong Dengan Obat Mujarab Dari GW Atus Sinmo Sekarang Kalau Mereka Berdua Itu Roboh Siapa Nanti Yang Menolongnya Maka Juga Jiwa Mereka Adalah Bagian Mati Saking Girang Tanpa Merasa Muridnya Yap Sujin Ini Tertawa Sendirinya Ingau Menoleh Dia Heran Kenapakah Kau Tertawa Tergurnya Hang Kun Tertawa Lagi Deli Tawanya Nona Salah Mati Sahutnya Mereka Itu Tengah Bersilat Balik Mengawasi Nona Yang Lagi Menangis Dengan Ilmu Silat Kembang Cuma Kau Saja Yang Kena Dikelabui Ngecobe Lo Bentak Si Nona Hang Kun Tertawa Pula Tengah Berkelahi Dengan Sungguh Sungguh Apakah Itu Perlu Dibilang Lagi Hang Kun Menoleh Mengawasi Pertempuran Ia Agaknya Sangat Memperhatikan Karena Heran Kalau Mereka Bersungguh Sungguh Sungguh Mereka Berdua Seimbang Kepandayanya Katanya Kemudian Nadanya Mengejek Nona Pertempuran Mereka Itu Bakal Menyebabkan Mereka Berdua Kehabisan Tenaganya Bagaimana Kalau Kejadian Mereka Demikian Nona Tak Berakal Menjadi Janda Hatinya Ingo Tercekat Itulah Kata-kata Yang Ia Tidak Siap Ia Memang Lagi Mengkhawatirkan Keselam Tan Kakak Seperguruannya Itu Kalau Sampai Terjadi Begitu Terserah Kepada Takdir Katanya Sambil Menghela Napas Hang Kun Tertawa Tak Dapat Kau Menjadi Janda Nona Katanya Jangan Terlalu Berduka Ingo Heran Lalu Ia Menjadi Bergirang Tiba-tiba Saja Ia Memperoleh Harapan Bagaimana Kau Lihat Kakak Seperguruanku Itu Ia Bertanya Apakah Ia Bakal Menang Bukankah Begitu Nona Jawab Hang Kun Karena Dia Memang Memikir Lain Dia Bukan Mau Mengatakan Bupa Bakal Menang Dia Memikir Sesuatu Buat Kepentingan Dirinya Sendiri Dia Mengarah Nona Itu Kau Bicaralah Desaksi Nona Kenapa Kau Bicara Setengah Setenaga Hang Kun Mengawasi Alis Dan Matanya Bertemu Jikalau Kakak Seperguruan Mu Itu Mati Katani Sembari Tertawa Masih Ada Aku Maka Itu Mana Dapat Kau Menjadi Janda Enggo Kaget Saking Kusarnya Matanya Lantas Mendelik Jahanam Dam Pratnya Bagaimana Kau Menjadi Begini Kurang Ajar Riat Dan Tangannya Segera Melayang Hang Kun Berkelit Hargailah Dirimu Nona Katanya Jangan Kau Turuti Saja Adatmu Dan Mudah Menyerang Orang Hahaha Kiao Chou Maju Menghampiri Nona Itu Ia Tarik Lengannya Jangan Layani Dia Bujuknya Sebenarnya Apakah Yang Dia Katakan Barusan Dadanya Ingo Berlombak Tak Dapat Ia Menjawab Ia Justru Menjerit Menangis Tong Hong Yang Tersadar Tangisan Itu Ia Membuka Matanya Dan Berjingkrak Bangun Untuk Terus Melemaskan Pinggang Nya Kemudian Ia Mengawasi Hang Kun Sambil Ia Memperlihatikan Wajah Tersungging Senyuman Kemudian Lagi Ia Balik Mengawasi Nona Yang Lagi Terseguk Seguk Itu Segera Bocah Ini Mengerti Bahwa Tentunya Si Pria Telah Mengodasi Nona Memang Ia Jemut Terhadap Pria Itu Sekarang Ia Jadi Membenci Diam Diam Ia Mengumpulkan Ludahnya Serta Juga Tenaga Dalamnya Setelah Itu Mendadak Ia Meludah Pada Pemuda Itu Yang Dibencinya Itu Hang Kun Kaget Sekali Dia Tengah Mengoda Ego Serangan Gelap Itu Diluar Dugaannya Telat Mukanya Kena Terludahkan Selagi Kaget Itu Ia Pun Merasakan Mukanya Panas Dan Nyeri Serangkum Hidungnya Mencium Bau Yang Tak Sedap Tapi Ia Tidak Menjadi Gusar Ia Menyangka Ingo Yang Meludahinya Dengan Sabar Ia Menyusuti Mukanya Kau Baik Sekali Nona Katanya Semabari Tertawa Kenapa Nona Tidak Meludahi Saja Mulutku Pasti Harapannya Bertambah Tambah Dan Itu Menandakan Cintamu Pada Kutong Hong Yang Tertawa Terbahak Bagaimana Kalau Sekali Lagi Tanyanya Yang Terus Meludah Pula Ganggu Si Bocah Nakal Lantas Mendadak Saja Dia Serang Bocah Itu Tong Hong Yang Melihat Serangan Dengan Mudah Ia Berkelit Habis Itu Ia Melompat Maju Untuk Membalas Menyerang Dengan Pedangnya Hang Kun Panas Hati Dia Berkelit Lalu Terus Menyerang Pula Maka Dengan Demikian Bertempurlah Mereka Berdua Hanya Sementara Itu Belum Sempat Ia Menghunus Pedangnya Di antara Dua Orang Walaupun Hang Kun Tanpa Senjata Dia Menang Latihan Serta Pengalaman Pertempuran Dan Si Bocah Menang Bunga Dan Pedangnya Yang Cepat Gerak Gerakannya Maka Sekilas Hang Kun Kalah Angin Sedikit Demi Sedikit Tong Hong Yang Mendesak Lawannya Sampai Si Lawan Bundur Dua Tombak Lebih Maka Juga Ketika Itu Di Tanah Datar Berlumpur Itu Tampak Dua Rombongan Orang Yang Lagi Mengadu Kepandayan Ingo Dan Tong Hong Kiao Chou Lagi Memperhatikan Bupa Dan Tiong Mereka Sampai Seperti Melupakan Tong Hong Liang Dan Gak Hang Kun Di Dalam Rombongan It Hiong Si Anak Muda Mesti Berkelahi Dengan Berhati Hati Sekali Ia Tidak Dapat Memperlihatkan Kelemahan Yang Dibuat Buat Atau Nona Ingo Bakal Mencurigainya Maka Juga Ia Mesti Mencari Suatu Kesempatan Yang Mana Segera Gunakan Mula-mula Anak Muda Kita Menyerang Dengan Jurus Ke Bun Kai Usan Membuka Rimba Melihat Bunung Disusul Dengan Tong Chou Pehut Kacung Memuja Seng Buda Kedua Tangannya Dilonjurkan Maksudnya Buat Memancing Bupa Menggunakan Jurus Silap Enggol Lui Kek Li Yang Lima Guntur Menindih Batok Kepala Benar-benar Muridnya Gwe Atusin Mokena Dipancing Benar-benar Dia Lantas Menyerang Dengan Jurus Yang Dasyat Itu Tangan Kanannya Yang Berupa Seperti Sambaran Guntur Itu It Hiong Segera Menggunakan Akal Biasa Ia Membuang Tubuh Nya Ke Belakang Mengelak Dengan Jurus Siak Waleng Kie Miring Menggatung Bendera Hanya Kali Ini Ia Sambil Berseru Seperti Berbisik Gunakanlah Kesempatan Ini Isyarat Itu Disusul Dengan Satu Tendangan Bupa Tercengang Sedetik Atau Segera Dia Menyambar Dengan Tangannya Menyambar Kaki Orang Ketika Rit Hiong Menarik Kakinya Sepatunya Copot Sebab Terus Terpegang Kena Oleh Lawannya Lantas Bupa Tertawa Dan Berkata Terima Kasih Tio Tai Hiap Kau Telah Mengelah Terhadapku Rit Hiong Menghela Napas Ia Menunjuk Tampang Sangat Menyesal Bupa Tidak Menghiraukan Lagi Keadaan Orang Dia Hanya Lantas Menoleh Kepada Adik Seperguruannya Buat Terus Berlari Seraya Berkau Girang Adik Adik Ingau Kau Lihat Dan Ia Mengancungkan Sebelah Tangannya Mengangkat Tinggi Sepatunya Rit Hiong Yang Terus Ia Pegang Saja Ingau Melihat Itu Dia Pun Lari Menghampiri Kegirangannya Bukan Kepalang Ia Menubruki Dan Merangkul Bupa Dengan Ia Tak Dapat Bicara Ia Merangkul Rat-rat Dan Meletakkan Kepalanya Di Dada Seng Suheng Kakak Seperguruannya Tong Hong Kiao Chou Juga Lari Menghampiri Saudara Bupa Kau Hebat Pujinya Kau Mengagumkan Aku Beri Selamat Padamu Buat Perjodohan Kalian Yang Terangkap Dengan Indah Bupa Sangat Girang Dengan Sebelah Tangannya Merangkul Ingo Tangannya Yang Lain Mengangkat Tinggi Memperlihatkan Sepatu Rampasannya Terima Kasih Terima Kasih Kau Memuji Saja Serunya Dengan Langkah Jengkat It Hiong Terus Menghampiri Ia Memberi Hormat Pada Bupa Seraya Berkata Saudara Bupa Terima Kasih Untuk Kebaikan Yang Menaruh Belas Kasihan Padaku Oh Saudara Kau Terlalu Merendahkan Diri Kata Bupa Saudara Bupa Kata Pula Rit Hiong Menggoda Kalau Nanti Tiba Saatnya Buat Minum Arak Kebahagiaan Aku Harap Kau Jangan Lupa Aku Tapi Eh Adikmu Itu Kenapa Dia Berdiam Saja Ingo Mendengar Semua Ia Girang Berbareng Jengah Ia Malu Sendiri Maka Ia Mendekam Terus Di Dada Kakaknya Saperguruhannya Itu Seng Kekasih Kiao Tertawa Melihat Lagak Nona Itu Kemudian Ia Tertawa Pula Kapan Ia Melihat Mengawasi Sepatunya Rit Hiong Di Tangannya Bupa Rit Hiong Pun Ingat Sepatunya Saudara Bupa Bagaimana Kalau Kau Kembalikan Padaku Barang Tanda Kemenangan Itu Tanyanya Tertawa Bupa Lupa Pada Sepatu Orang Atas Tawa Dan Kata-katanya Mudah Mudi Itu Dia Bingung Apa Tanyanya Pada Hid Hino Itu Sepatu Yang Menjadi Perantara Jodoh Kalian Berdua Sahut Si Anak Muda Mau Kau Memulangkannya Padaku Baru Sekarang Bupa Sadar Ia Melihat Sepatu Di Tangannya Terus Ia Tertawa Maka Lantas Ia Melepaskan Tubuhnya Ingo Akan Ia Melompat Pada Rit Hiong Aku Lupa Katanya Seraya Terus Memakaikan Sepatu Orang Selagi Bupa Bekerja Itu Telinga Mereka Berempat Mendengar Suara Nyaring Dar Bentrokan Senjata Tajam Maka Semua Lantas Menoleh Maka Sekarang Baru Mereka Ingat Yang Tong Hong Yang Sedang Bertempur Hebat Dan Suara Itu Disebabkan Beradunya Senjata Mereka Itu Berdua Selama Bertempur Terus Tong Hong Yang Mendesak Lawannya Ia Dapat Berbuat Begitu Sebab Ia Bersenjatakan Pedang Dan Ilmu Pedang Ilmu Pedang Kilat Hang Kun Terus Men Melompat Mundur Atau Menyamping Ke Kiri Dan Kanan Desakan Si Bocah Membuatnya Tak Sempat Menghunus Pedang Di Punggung Untung Buat Ialah Keuletannya Dan Tenaga Dalamnya Yang Terlebih Mahir Beberapa Kali Ia Menghajar Dengan Hebat Tetap Selalu Gagal Sebab Lawannya Gesit Sekali Barulah Selagi Bupa Dan Ingo Kegirangan Selagi Kia Chow Dan Nithiong Mengkoda Dan Meminta Sepatu Itu Waktu Itulah Baru Hang Kun Memperoleh Kesempatannya Tiba-tiba Murid Cerdik Dan Licik Ini Dari Yat Yat Tojin Menggunakan Waktunya Di saat Ia Diserang Mendadak Ia Menjejakan Tanah Melompat Jauh Setombak Jauhnya Dan Selekasnya Ia Menaruh Kaki Sebat Luar Biasa Ia Menghunus Pedannya Maka Itu Ketika Tong Hong Yang Menyusul Dan Menikam Pula Sempat Ia Menangkis Dengan Pedannya Hingga Senjata Mereka Beradu Keras Habis Itu Segera Ia Membalas Menyerang Dengan Menggunakan Pedannya Dengan Cepat Ia Mencoba Membalas Menyerang Kiao Chou Terkejut Mendengar Suara Pedang Apapula Selekasnya Ia Melihat Adiknya Mulai Didesak Hang Kun Tidak Ayau Lagi Ia Melompat Berlari Akan Menghampiri Adiknya Cepat Ia Tiba Tepat Hang Kun Membacok Adiknya Itu Terus Saja Ia Mewakili Adiknya Menangkis Selagi Si Anak Sendiri Mengegos Tubuhnya Begitulah Pedang Mereka Beradu Keras Menyusul Mana Hang Kun Melompat Mundur Karena Pedangnya Mustikanya Keras Lawan Keras Karena Si Nona Telah Menggunakan Keng Hang Piam Pedang Mustika Juga Dengan Sinar Metu Besar Kiao Chou Mengawasi Tajam Pada Hang Kun Habis Itu Ia Menarik Tangan Adiknya Buat Diajak Pergi Kerombongannya Hit Hiong Bertiga Bupa Dan In Go Hang Kun Tidak Berkata Apa-apa Dengan Langkah Perlahan Ia Susul Mudah Mudi Itu Pedangnya Ia Masukkan Kedalam Sarung Selagi Ia Berjalan Bupa Dalam Kedirangannya Menyambut Tong Hong Yang Tau Siapa Terus Ia Tepuk Tepuk Saudara Hari Ini Kita Berdua Beruntung Sekali Katanya Gembira Kita Telah Dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa Ketika Itu Hatinya Tong Hong Yang Masih Sedikit Berdebaran Sebab Ia Ingat Ancaman Bahaya Dari Lawannya Tadi Syukur Kakaknya Ia Dapat Menolong Pada Saatnya Yang Tepat Ia Mengawasi Bupa Tanpa Mengatakan Sesuatu Tiong Hiong Sebaliknya Pemuda Ini Dengan Bersemangat Berkata Setiap Laki-laki Sejati Dia Mesti Bersedia Menghadapi Golok Yang Dapat Mengucurkan Darah Atau Pedang Yang Akan Menerbangkan Semangat Siapa Yang Dapat Berbuat Barulah Dia Sanggup Mengangkat Namanya Di Dalam Dunia Sungai Telaga Kali Ini Satu Ancaman Bahaya Berarti Tambahan Pengalaman Maka Itu Saudaraku Yang Muda Kau Harus Ingat Ini Baik-baik Jangan Sekali-kali Kau Menjadi Takut Kata-kata Gagah Itu Sangat Meresap Dalam Hatinya Tong Hong Liang Akan Aku Ingat Baik-baik Demikian Jawabnya Kalau Mesti Bertempur Lagi Sekali Aku Pun Tidak Takut Lantas Dia Menoleh Pada Kiao Song Seng Kakak Untuk Berkata Kakak Pedangmu Itu Hebat Bagaimana Kalau Lain Kali Ada Kesempatan Dapatkah Kau Mencurikan Pula Sebuah Untuk Kudasar Masih Seorang Bocah Enak Saja Si Liang Ini Mengutarakan Kata-katanya Itu Satu Kali Kakaknya Mencuri Pedang Orang Ia Menyangka Lain Kali Kakaknya Itu Boleh Mencuri Pula Hus Berseru Seng Kakak Yang Terus Tertawa Di Rumah Ada Sebuah Golok Mustika Yang Tajam Luar Biasa Yang Dapat Dipakai Menguntungkan Emas Atau Membelah Batu Kemala Kenapa Kau Justru Menghendaki Pedang Matanya Tong Hong Liang Berputar Otaknya Bermain Tidak Sahutnya Golok Tidak Cocok Bagiku Aku Menyukai Sekali Pedang Inilah Sebab Dia Terpengaruh Pedang Lihai Dari Hang Kun It Hio Rada Bingung Ia Khawatir Anak Itu Menginginkan Keng Hang Pok Yang Kalau Begitu Urusannya Dapat Menjadi Berlarut Sedangkan Pedang Itu Ia Sangat Butuhkan Bagaimana Kalau Ia Terlambat Hadir Di Inbusan Maka Ia Lekas Berkata Pula Adik Siapa Hidup Merantau Pribadinya Harus Melebih Golok Dan Pedang Mustika Mengertikah Kawakan Hal Itu Tong Hio Mengawasi Tio Tiong Mulanya Ia Heran Atau Di Lain Detik Ia Insaf Maka Ia Lantas Menandingi Benar Kata Katamu Benar Tiong Hampir Aku Kena Dilibat Keinginan Memiliki Pedang Mustika Hidhion Mengangguk Masih Ia Berkata Pula Masih Ada Satu Hal Buat Apa Memiliki Pedang Mustika Kalau Kita Tidak Sekalian Memiliki Pribadi Tinggi Dengan Begitu Mudah Sekali Kita Mengundang Datangnya Bahaya Maut Tanpa Pedang Tetapi Hanya Membekal Pribadi Luhur Dapat Juga Kita Merantau Keselatan Atau Ke Utara Dan Di Empat Penjuru Lautan Kita Menanam Memupuk Persahabatan Mendengar Itu Hang Kun Turut Bicara Katanya Itulah Cuma Kera Bicaranya Si Orang Sekolah Cuma Buat Mengelabui Orang Banyak Heto Meter Bagaimana Dengan Jiwanya Bocah Ini Barusan Dia Telah Ditolong Oleh Pribadi Luhur Kah Hahaha Siap Pak Kau Perdayakan Tong Hong Yang Tunduk Ia Memikirkan Kata-katanya Dua Pemuda Itu It Hiong Menjadi Gusar Sekali Orang Siga Itu Menjadi Pengacau Gak Hang Kun Serunya Hang Kun Kaget Orang Menyebut Si Dan Nama Lengkapnya Sinar Matanya Lantas Berputar Otaknya Bekerja Hanya Sebentar Ia Lantas Mendapat Pikiran Dengan Metu Berputar Ia Berkata Keras Gak Hang Kun Benarkah Kau Tidak Tahu Malu ia Menyebut Gak Hang Kun Walaupun Gak Hang Kun Adalahnya Dirinya Sendiri Di dalam Keadaan Seperti Itu Masih Ia Hendak Mengacaukan Pikirannya Kiao Chou Berempat Hang Kun Berbuat Begitu Karena Ia Takut Ada Langkah Dari Tong Hong Kiao Chou Ia Ingin Mengacaukan Pikirannya Nona Itu Agar Jangan Berpihak Pada Saingannya Itu Orang Yang Ia Tengah Sarukan Tampang Dan Namanya Tegasnya Ip Hiong Ia Jadikan Hang Kun Kembali Ia Mau Perang Uraf Syaraf Ip Hiong Gusar Hingga Ludes Sisa Kesan Baiknya Terhadapnya Dari Merasa Kasihan Ia Menjadi Benci Maka Dengan Alis Berdiri Dan Sinar Metu Bengis Ia Menatap Murid Nya It Yop To Jin Itu Lalu Sembari Menoleh Kepada Tong Hong Kiao Chou Ia Berkata Nona Aku Meminta Sudikah Apakah Kau Mengembalihkan Pedang Mustika Padaku Sekarang Ingin Aku Membinasakan Dahulu Manusia Jahat Ini Kemudian Baru Aku Mau Pergi Keimbusan Guna Membasmi Semua Bajingan Agar Tidak Ada Sisanya Sekalipun Satu Iblis Saja Dalam Murkanya Itu It Hiong Menjadi Keren Sekali Lantas Ia Menghampiri Nona Tong Hong Untuk Mengulurkan Tangnya Buat Mencabut Pedang Keng Hong Kiam Yang Berada Di Punggungnya Nona Itu Kiao Chou Berkelit Dengan Ia Mundur Selangkah Tahan Dulu Kaknya Saat Berk Hang Pun Sudah Lantas Melompat Mundur Sejauh Lima Tindak Untuk Ia Menghunus Pedang Kie Koat Kiam Untuk Segera Menantang Apakah Kau Sangka Aku Takut Padamu Hektometer Nona Tong Hong Mengawas Hiet Hiong Dan Hang Kun Bergantian Terhadap Huit Hang Kepadanya Luar Biasa Ia Mencuri Pedang Pun Melulu Dengan Maksud Mencari Pemuda Itu Hanya Buat Apa Ia Mencari Pemuda Itu Hanya Buat Apa Dia Sendiri Tidak Tau Jelas Ia Cuma Merasa Ada Sesuatu Yang Mengingatkannya Pada Pemuda Itu Tetapi Itu Tak Dapat Dilukiskan Dengan Kata Kata Di Luar Dugaannya Sekarang Muncul Dua Orang Tiong Yang Membuatnya Ragu Pikirannya Bimbang Di Saat Terakhir Itu Ia Memikirkan Pemecahannya Dan Ia Percaya Kalau Kedua Anak Muda Itu Dibiarkan Bertempur Akan Ketauan Siapa Yang Terlebih Lihai Dan Pada Orang Itu Ia Ingin Serahkan Pedang Keng Hang Kiam Paling Akhir Ia Melirik Hang Kun Yang Sikapnya Tembreng Itu Setelah Maju Ia Berkata Ada Pedang Mustika Tanpa Kejujuran Itu Memudahkan Kebinasaan Diri Sendiri Maka Itu Kau Sahabat Kau Memiliki Pedang Mustika Tetapi Kau Tidak Jujur Kau Kurang Bijaksana Kenapa Kau Menantang Pada Orang Tanpa Senjata Mustika Hang Kun Tertawa Habis Apakah Maksudmu Nona Dia Bertanya Tong Hong Kiao Chou Tertawa Supaya Adil Baik Kau Tukar Pedang Dengan Pedang Biasa Sahabat Setujukah Kau Hang Kun Tersenyum Otaknya Bekerja Tak Sudi Ia Mempercayai Nona Itu Ia Curiga Bahwa Mungkin Orang Mengarah Pedang Itu Siapa Tidak Mempunyai Pedang Mustika Baiknya Dia Terima Nasib Saja Kemudian Katanya Getas Buat Apa Aku Diharuskan Menukar Pedang Ia Lantas Menoleh Akan Menatap Tiong Untuk Berkata Keras Gak Hang Kun Jika Kau Suka Menyerah Kalah Maka Aku Tiong Akan Memandang Kepada Persahabatan Kau Mkeng Ong Akan Aku Tak Meminasakan Kau Habis Habisan Kau Insaf Sekarang Hebat Murid Nya Tio To Jin Itu Sampai Di Saat Itu Ia Masih Hendak Memikin Kacau Pikirannya Tong Hong Kiao Chou Masih Menyebut Dirinya Tiong It Hiong Dan Menyebut It Hiong Sebagai Hau Kun Mendengar Suara Itu Hampir Dadanya Anak Muda Kita Meledak Saking Panas Hati Bagaimana Rendah Orang Yang Tadinya Ia Kasihani Itu Tapi Dasar Sudah Mahir Latihan Tenaga Dalam Masih Ia Dapat Menguasai Dirinya Sebaliknya Daripada Mengumbar Hawa Amarahnya Diam Ia Mengerahkan Tenaga Dalamnya Akan Menyalurkannya Pada Pedangnya Guna Sewaktu Waktu Siap Digunakan Tong Hong Kiao Chou Mengawasi Kedua Pemuda Tuh Bergantian Ia Tersenyum Sahabat Katanya Pada Hang Kun Tidak Apa Jika Kau Tidak Sudi Menukar Pedang Sekarang Aku Mempunyai Satu Care Lain Yang Patut Ia Memegang Gagangnya Pedangnya Lantas Ia Berkata Itulah Care Pedang Mustika Meluan Pedang Mustika Nah Bagaimana Anggapan Kalian Berdua Setelah Berkata Begitu Ia Pedang Keng Hang Kiam Pada Ujung Terus Menyudorkan Gagangnya Kepada Yit Hiong Ia Mengulur Tangannya Perlahan Hang Kun Tercekat Hati Ah Aku Tolol Ia Sesalkan Diri Kenapa Aku Justru Menyebabkan Nona Itu Menyerahkan Pedangnya Pada Lawan Mana Mungkin Pedang Itu Dikembalikan Pada Pemiliknya Karena Itu Dalam Sejenak Itu Ia Mengambil Keputusannya Dan Segera Melaksanakan Itu Dengan Kecepatan Luar Biasa Ia Membabat Pada Tangannya Si Nona Yang Lagi Di Ulur Itu Penyerangan Gelap Itu Tapinya Gagal Selagi Penyerangan Dilakukan Satu Serangan Lain Dilakukan Terhadap Si Orang Rendah Yang Terhajar Sikutnya Hingga Tengannya Tertolak Keras Dan Pedangnya Terlepas Dan Terbang Dengan Menggertak Gigi Menahan Nyeri Dengan Tangan Kiri Memegangi Sikut Kanannya Dia Lompat Mundur Menjauhkan Diri Itulah Hit Hiong Yang Menyerang Secara Tiba-tiba Sebab Ia Melihat Nona Itulah Perlu Guna Melindungi Kiao Chong Ia pun Dap Menyerang Lantas Dengan Dasyat Sebab Ia Telah Mengerahkan Tenaga Dalamnya Sejak Tadi Ketika Yit Hiong Sudah Menyambut Pedangnya Yang Diberikan Si Nona Selekasnya Nona Itu Melihat Bagaimana Orang Berlaku Kejam Hendak Menyerangnya Maka Sambil Menuding Ia Berkata Keras Gak Hang Kun Pungutlah Pedangmu Mari Kita Bertempur Secara Laki-laki Bagaimana Hina Kau Memokong Terutama Terhadap Seorang Wanita Sungguh Hebat Tong Hong Yang Berseru Dengan Pujiannya Sungguh Cepat Ia Ia Bersorak Bertepuk Tangan Hang Kun Tidak Mengatakan Sesuatu Lekas Lekas Ia Mengeluarkan Obatnya Untuk Ditelan Tanpa Bantuan Air Lagi Setelah Mana Ia Melompat Pada Pedangnya Guna Menjemput Itu Tapi Ia Tidak Mencekal Pedang Memasukinya Kedalam Sarung Lalu Dengan Tampang Busar Ia Menegur Anak Muda Kita Kau Sendiri Bukankah Kau Juga Membokong Aku Bagaimana Nyaring Kau Berbunyi Begitu Ia Berkata Itu Begitu Ia Memutar Tubuhnya Buat Berjalan Pergi Ketika Itu Tong Hong Kiao Chou Tertawa Ia Telah Kering Kiranya Kau Lah Si Tio Yit Hiong Palsu Yit Hiong Panas Siden Nama Dia Yang Sebenarnya Ialah Gak Hang Kun Katanya Pada Si Nona Sudah Setian Lama Dia Telah Menyaruh Menjadi Tio Yit Hiong Justru Itu Hang Kun Yang Sudah Meloyor Pergi Balik Kembali Langsung Dia Menghadapi Nona Tong Hong Dan Berkata Secara Temberang Nona Jika Nona Mau Menyaksikan Aku Yang Mendah Menempur Jahanam Ini Silahkan Kau Datang Ke Gunung Nen Busan Sekarang Ini Aku Tidak Mempunyai Kesempatan Buat Melayani Dia Benarkah Itu Ejek Tong Hong Yang Yang Mendahului Kakaknya Membuka Mulut Dia Pun Membuat Men Kedua Belah Tangannya Di Depan Mukanya Biar Bagaimana Panas Juga Hatinya Hang Kun Orang Mulut Jel Kau Mencari Susah Mu Sendiri Bentaknya Kau Lihat Nanti Akan Tiba Saatnya Aku Memberi Hajaran Padamu Kiao Chou Mengulapkan Tangan Pada Adiknya Kemudian Ia Berkata Pada Orang Jumawat Tetapi Licit Itu Kalau Orang Bulim Mengadu Kepandayan Biasanya Dia Mulai Secara Memuaskan Oleh Karena Itu Kalian Berdua Buat Mengadu Kepandayan Apa Perlunya Kau Mesti Menanti Sampai Waktu Lain Kenapa Naniti Sampai Di In Busan Hang Kun Melengat Mukanya Merah Ia Bungkam It Hiong Lantas Berkata Rupanya Nona Belum Tahu Lagi Beberapa Hari Yaitu Tanggal 15 Bulan Pertama Saatnya Kaum Sesat Menempur Kaum Sadar Sekalian Kaum Sesat Berikut Bajangan Bajingannya Dari Luar Lautan Bakal Berkumpul Di Gunung In Busan Guna Mengadakan Pertemuan Atau Pertempuran Yang Mereka Namakan Bulim Cip Cun Guna Disana Mendapatkan Kepastian Paling Pandai Gagah Dan Lihai Benar Demikian Hang Kun Menyelutuk Kau Yang Menamakan Dirimu Kaum Sadar Jika Kau Berani Datanglah Keau Kesana Beranikah Kau Hid Hiong Tertawa Telah Pasti Aku Akan Menyambut Tantangan Itu Sahutnya Disana Aku Nanti Minta Pengajaran Dari Kau Kaum Heng San Pei Hang Kun Berdiam Karena Ia Ingat Bahwa Ia Harus Menjawab Si Nona Maka Ia Lantas Berkata Kau Benar Nona Memang Kalau Kaum Rimba Perselatan Bertempur Tak Usah Mereka Memiliki Tempat Dan Waktu Akan Tetapi Lainlah Halnya Aku Dan Jahanam Ini Kami Mau Mengadu Ilmu Pedang Kami Sebab Aku Hendak Memperoleh Keputusan Dalam Urusan Merampas Istri Orang Di Sana Akan Dapat Diputuskan Siapa Yang Bakal Memperoleh Julukan Yang Nomor Satu Di Kolong Langit Ini Tong Hong Kiao Chow Heran Mendengar Kata Kata Merampas Istri Orang Itu Pikirnya Siapakah Yang Merampas Istri Orang Bagaimana Duduknya Itu Ia Adalah Seorang Wanita Bahkan Seorang Nona Tidak Heran Kalau Ia Memperhatikan Sekali Soal Itu Maka Dalam Herannya Ia Tanya Kalian Bukannya Mengadu Pedang Kalian Justru Berebutan Istri Buat Itu Kalau Mau Bertempur Hidup Atau Mati Kenapakah Hong Kun Dengan Sikap Dan Suara Gagah Berkata Di Antara Kami Tidak Ada Satu Jua Yang Dapat Hidup Bersama Karnanya Kami Harus Mengambil Keputusan Dengan Kera Kekerasan Maka Itu Kebetulan Sekali Kami Hendak Menggunakan Saat Pertemuan Di Inbusan Untuk Mengambil Keputusan Keputusan Akan Diambil Di Muka Orang Orang Gagah Supaya Jahanam Ini Mati Puas Di Sini Cuma Nona Seorang Yang Menyaksikannya Biarlah Dunia Rimbah Perselatan Semuanya Mengetahui Segala Kejahatannya Dan Dosa-dosanya Gusarnya Rithyong Bukan Kepalang Akan Tetapi Ia Masih Dapat Mengendalikan Diri Maka Juga Sebaliknya Daripada Mengumbar Hawa Amarahnya Ia Justru Tertawa Sahabat Sigak Benar Katamu Ini Katanya Siapa Yang Tubuhnya Penuh Kejahatan Dan Dosa Nanti Di Indusan Dapat Diputuskan Itu Waktu Seng Pedang Lah Yang Bakal Memberikan Keadilan Hang Kun Menunjuk Pedang Berikut Sarung Di Tangan Nethyong Ia Berkata Pada Nona Tong Hong Nona Kau Telah Kernah Tertipu Bagaimana Mudah Kau Menyerahkan Pedang Pada Jahanam Ini Bukankah Nona Seperti Menampar Piti Sendiri Bukankah Nona Bakal Dicertawai Orang Urusan Mengembalikan Pedangku Adalah Urusanku Sendiri Bukan Urusan Menjawab Si Nona Terang Dan Tegas Karena Itu Tak Berhak Kau Untuk Mencampur Tau Aku Tau Apa Yang Aku Lakukan Ia Berdiam Sebentar Baru Ia Menambahkan Sebenarnya Aku Ingin Menyaksikan Kalian Berdua Mengadu Kepandayan Siapa Yang Menang Dialah Tiong Hiong Sejati Dia Pula Pemilik Asli Dari Pedang Hang Siapa Sangka Kau Telah Melepaskan Hak Tertawa Aku Yang Rendah Bukan Melepaskan Hak Katanya Membela Aku Hanya Menjanjikan Tempat Dan Waktu Kepada Jahanam Ini Maka Itu Nona Kalau Aku Benar-benar Seorang Yang Menepati Janji Aku Minta Kau Jangan Dahulu Menyerahkan Pedang Sebelum Ada Pertempuran Yang Memutuskan Kembali Orang Siga Itu Hendak Menghasut Supaya Si Nona Batal Mengembalikan Pedangnya Kiao Maka Juga Ia Berkata Bu Iesan Tak Dapat Disamakan Dengan In Busan Dari Itu Urusan Pemulangan Pedang Dengan Urusan Pertandingan Kalian Berdua Tak Dapat Disangkut Pautkan Pedang Itu Terserah Padaku Pada Siapa Aku Merasa Senang Kepadanya Akan Aku Menyerahkannya Kau Telah Melepaskan Hakmu Maka Pedang Aku Serahkan Pada Sahabat Ini Gak Hang Gun Melengat Gagal Ia Dengan Lidah Yang Tajam Nah Sampai Jumpa Pula Di In Busan Kemudian Ia Berseru Terus Ia Melompat Pergi Akan Terus Lari Turun Gunung It Hiong Lantas Memberi Hormat Pada Si Nona Nona Kau Baik Sekali Telah Kau Mengembalikan Pedangku Katani Nona Aku Menghaturkan Banyak Banyak Terima Kasih Nona Lain Waktu Kita Akan Bertemu Pula Sampai Jumpa Lagi Begitu Ia Menutup Mulutnya It Hiong Pun Mau Berlalu Tunggu Dulu Tiba-tiba Si Nona Mencegah It Hiong Menundah Kepergiannya Kalau Ingin Bicara Apa Nona Tanyanya Sabar Dengan Tampang Sungguh Sungguh Kiao Chou Berkata Sebenarnya Aku Mengembalikan Pedang Ini Bertentangan Dengan Maksudku Yang Semula Tawakan Aku Ah Nona Itu Berhenti Bicara Dengan Tiba-tiba Mukanya Merah Sendiri It Hiong Dapat Menerka Kekhawatirannya Si Nona Bagaimana Caranya Mengembalikan Pedang Itu Yang Dapat Membuat Hatimu Tenang Nona Ia Tanya Coba Kau Memikirkannya Sahut Si Nona Dia Justru Membalikan It Hiong Heran Hingga Ia Melengat Bagaimana Justru Ia Yang Harus Memikirkannya Jika Aku Yang Memikirkannya Nona Mungkin Nona Justru Nanti Tak Menyetujuinya Sahutnya Nona Itu Tersenyum Cobalah Kau Utarakan Itu Katanya Si Nona Percaya Tak Nanti Aku Mempersulitmu Buatku Sudah Cukup Asal Itu Selayaknya Atau Selaras It Hiong Heran Juga Setelah Urusan Sampai Begini Jauh Masih Ada Ekornya Yang Berupa Syaratnya Aneh Meninggalkan Pergi Pikirnya Di saat Itu Ia Memang Tidak Mendapat Memikirkan Sesuatu Maka Setian Lama Ia Berdiri Dalam Saja Ketika Itu Sudah Mendekati Tengah Hari Di antara Ranting Ranting Pohon Burung Burung Kecil Berterbangan Pergi Datang Dan Turun Naik Sambil Ramai Mengasih Dengan Celotahnya Di Tanah Datar Itu Sunyi Segalanya Dalam Keadaan Diam Itu It Hiong Mengangkat Kepalanya Melihat Kelangit Tiba-tiba Ia Melihat Beberapa Ekor Burung Elang Lagi Beterbangan Tiba-tiba Juga Ia Ingat Sesuatu Pikir Inilah Saatnya Buat Ia Memberi Kepuasan Pada Si Nona Siapapun Telah Berdiam Saja Saudara Bupa Silahkan Kalian Datang Kemari Ia Memanggil Mudamu Di Murid-murid Nya Gwe Atusin Semua itu Yang Tengah Duduk Berduaan Dan Berbicara Asik Akan Mencicipi Madu Asmara Hingga Mereka Melupai Segala Urusan Lainnya Tak Peduli It Hiong Dan Hang Kun Telah Bentruk Si Anak Muda Masih Harus Mengulang Ulang Panggilannya Baru Bupa Berdua Mendapat Dengar Dan Menoleh Lantas Si Pria Menarik Tangannya Suanita Buat Diajak Lari Menghampiri Ada Padangku Ini Suka Apalah Kalian Berdua Menjadi Saksinya Kata Hid Hiong Bupa Segera Menepuk Dadanya Dan Berkata Tai Hiap Urusan Mu Ialah Urusanku Si Bupa Maka Itu Tak Peduli Ada Urusan Bagaimana Besar Aku Berani Bertanggung Jawabin Go Melirik Dan Berkata Perlahan Orang Belum Lagi Menjelaskan Urusannya Sudah Tergesa Gesa Tidak Karuan Begini duduknya Hal ini Ed Hiong Segera Memberi Keterangan Mulanya Syarat Si Nona Tong Hong Akan Mengembalikan Pedang Ialah Si Pemilik Pedang Harus Bertempur Dahulu Dengan Nona Dan Kalau Si Pemilik Menang Satu Atau Setengah Jurus Barulah Pedang Itu Dikembalikan Tetapi Sekarang Telah Berubah Maka Si Nona Mengubah Juga Syaratnya Itu Bahkan Ia Menghapus Tapi Si Nona Khawatir Orang Kang O Nanti Menertawakannya Kalau Ia Menyerahkan Dengan Bersahaja Dari Itu Ia Kau Menghendaki Kami Berbuat Apa Sahabat Siti Ingo Bertanya Bagaimana Harusnya Aku Bilang Kalian Berdua Cuma Diminta Menjadi Saksi Saja Sahut Nyarit Hiong Kami Tidak Berani Bikin Berabeh Atau Sulit Ia Terus Menghunus Pedangnya Maka Itu Pertunjukan Ilmu Silat Pedangku Yang Buruk Itulah Gia Kiam Hui Hang Sud Ilmu Pedang Terbang Dengan Pertunjukan Ini Aku Harap Akan Dapat Meyakinkan Nona Tong Hong Dan Membuatnya Kelap Tidak Mendapat Tertawaan Orang Yang Tidak Tau Duduknya Urusan Kita Ini Itulah Bagus Berseru Bupa Dan Eng Gau Aku Aku Suka Aku Menjadi Saksinya Nyatanya Andayanmu Itu Aku Anggap Itu Melebihkan Cukupnya Bila Kita Mengadu Pedang Bahayakan Itu Justru Membuat Kami Tambah Penglihatan Serta Pengetahuan Silahkan Baiklah Nona Berkata Si Anak Mudah Saudara Bupa Kalian Saksikan Lah Segera Setelah Suaranya Berhenti It Hiong Sudah Lompat Mencelat Dengan Te Hiong Sud Ilmu Meringankan Tubuh Tangga Maiga Sembari Berlompat Itu Ia Mementangkan Kedua Belah Tangannya Dalam Sikap Jurus Pek Koliang C Jenjang Putih Membuka Sayap Ia Melompat Tinggi Dan Kaki Lebih Berbareng Itu Ia Menghunus Pedannya Seterusnya Ia Melompat Tak Hentinya Tinggi Jauh Hingga Gerak Geriknya Itu Nampak Mirip Orang Yang Lagi Terbang Melayang Mundar Mandir Selama Mana Selain Pedangnya Dibulang Malingkan Hingga Sinarnya Pedang Berkilauan Ia Bergerak Dengan Sangat Cepat Dan Lincah Hingga Ujung Bajunya Pun Terus Berkibar Kibar Bupa Berdua Ingeo Terutama Tong Hong Kiao Tong Juga Tong Hong Liang Mengawasi Tanpa Berkedip Mereka Sangat Tertarik Hatinya Kagumnya Bukan Main Bahkan Tong Hong Yang Yang Kekanak Kanakan Turut Menjadi Mendelong Saja Dia Merasa Tegang Sendirinya Tanpa Merasa Ia Mendekati Kakaknya Akan Memeluknya Lewat Sekian Lama Maka Tiba-tiba Sajayet Hiong Mencelat Kedepannya Keempat Orang Penonton Yaitu Dia Menginjak Tanah Tanpa Suara Menandakan Kesempurnaan Dari Ilmu Peringan Tubuhnya Itu Ia Tersenyum Dan Berkata Merendah Telah Aku Memperlihatkan Pertunjukan Yang Buruk Tong Hong Kiao Chou Berempat Masih Mengawasi Anak Muda Itu Nona Bagaimana Sekarang Tanya Si Anak Muda Cukupkah Pertunjukanku Ini Menenangkan Hatimu Dari Dia Mengawasi Nona Tong Hong Lantas Tersenyum Sekarang Tenanglah Hatinya Maka Ia Menjadi Girang Sekali Diam Diam Ia Sangat Mengagumi Pemuda Tampan Di Depannya Itu Yang Memiliki Kepandayan Demikian Lihai Tadinya Aku Keliru Memandang Kau Tai Hiap Katanya Kemudian Mengakui Kekeliruan Pandangannya Aku Harap Tai Hiap Suka Maafkan Aku Selagi Berkata Begitu Nona Ini Melirik Pada Ego Dan Bupa Maka Ia Mendapatkan Si Nona Masih Merangkul Pacarnya Sebab Tadi Itu Di Akagum Berbarang Ngeri Menyaksikan Pertunjukan Luar Biasa Dari Yat Hiong Itu Dia Ternyata Mendapat Serupa Kesan Seperti Tong Hong Yang Mengenai Kepandayan Hiong Menyaksikan Tingkahnya Nona Itu Ia Jengah Sendirinya Mukanya Menjadi Bersemu Merah Dadu Justru Kia Chou Melirik Padanya Justru In Go Menoleh Juga Maka Dia Menjadi Likat Sekali Sebab Orang Pergoki Dia Lagi Merangkul Bupa Lekas Lekas Dia Melepaskan Rangkulannya Sembari Memisahkan Diri Dia Merapikan Rambutnya Guna Menutupi Rasa Malunya Itu Bupa Sebaliknya Sudah Lantas Berkata Nyaring Inilah Dibilang Bahwa Kenyataan Mengalahkan Segala Apa Inilah Ilmu Pedang Yang Langkah Di Kolong Langit Ini Kalau Nanti Ada Orang Yang Usil Mulut Yang Berani Menyatahkan Yang Tidak Tidak Maka Aku Bupa Aku Suka Menjadi Mukaku Menjadi Terang Tidak Cuma Berkata Begitu Bupa Bertindak Menghampiri Yet Hiong Guna Memberi Hormat Buat Mengutarakan Penghargaannya Maka Yet Hiong Menjadi Tersipu Sipu Membalas Hormat Itu Ah Saudara Bupa Bisa Saja Katanya Terima Kasih Saudara Yang Kalian Suka Menjadi Saksi Kami Tong Hong Yang Pun Menghampiri Yet Hiong Tangan Siapa Ia Cekal Keras Kakak Aku Minta Sukalah Kau Mengajari Aku Ilmu Gie Kiam Hwi Heng Sud Itu Pintanya It Hiong Menyukai Bicoh Itu Tak Tega Ia Menampiknya Maka Ia Berkata Nanti Adik Setelah Selesai Pertemuan Besar Di In Busan Baru Aku Mengajari Kau Tong Hong Ling Menerima Baik Janji Itu Dia Girang Sekali Inilah Janji Katanya Bupa Dan Ingo Sementara Itu Tercekat Hatinya Keduanya Menjadi Tidak Enak Mendengar Disebutnya Gunung In Busan Mereka Jadi Ingat Pesan Guru Mereka Di Saat Guru Dan Murid Mau Berpisah Ketika Itu Sang Guru GW Atusin Mo Memesan Mereka Buat Datang Tepat Di In Busan Nanti Karena Ini Mereka Menjadi Merasa Sukar Muda Mudi Itu Berasal Dari Kalangan Lurus Lurus Sesat GW Atusin Mo Tidak Terkenal Jahat Hanya Dialah Ahli Racun Hingga Dia Memperoleh Julukannya Itu Sin Mo Bajingan Sakti Dan Bantuannya Dibutuhkan Im Ciu Ritmo Yang Hendak Memikin Hoa Hiat Yan Lo Jaring Langit Yang Dapat Mencairkan Darah Karena Itu Tak Dapat Tidak Sin Mesti Pergi Ke Imbusan Karnanya Kedua Muridnya Ini Pun Dipesan Mesti Pergi Ke Gunung Itu Tentu Saja Kedua Murid Ini Menjadi Sulit Sendirinya Di Bu Iesan Ini Mereka Telah Bertemu Tiong Yit Hiong Dan Telah Mendapat Pertolongan Dari Pemuda Kau Melurus Yang Baik Hati Itu Bagaimana Nanti Di Indusan Andai Kata Mereka Mesti Menghadapi Yit Hiong Sebagai Lawan Mulanya Bupa Tidak Bersangkut Paut Sampai Im Ciu Ritmo Memujuk Gurunya Berpihak Pada Kaum Sesat Itu Baru Mereka Merasakan Kesulitannya Itu Demikianlah Kali Ini Selagi Mereka Berdiri Menjublak Ip Hiong Sudah Berpamitan Dari Tong Kiao Chou Sambil Ia Berkata Nona Berkat Pedang Ini Kita Telah Bersahabat Nona Gunung Itu Tinggi Air Itu Panjang Maka Itu Sampai Berjumpa Pula Lain Kali Kiao Chou Berduka Sekali Ia Merasa Berat Berpisah Dari Anak Muda Itu Tanpa Merasa Air Matanya Berlinang Linang Sahabat Sitio Katanya Dengan Berduka Jika Kau Tidak Memandangku Sebagai Orang Luar Aku Minta Sembarang Saat Kasudi Datang Menjenguk Kami Dan Mukanya Pun Merahlah Ip Hiong Mengawasi Ia Bingung Untuk Memberikan Jawabannya Menghibur Atau Menampik Ia Jerik Untuk Lakon Asmaranya Di Lain Pihak Tak Ingin Ia Membuat Si Nona Bersusah Hati Ia Mesti Menjawab Dengan Tepat Ia Mengawasi Sekian Lama Lalu Ia Menghela Napas Untuk Akhirnya Berkata Sampai Jumpa Pula Nona Tong Hong Sampai Jumpa Pula Segera Ia Memutar Tubuhnya Buat Melangkah Dengan Cepat Sekali Hingga Lekas Juga Ia Lenyap Di Kaki Gunung Tong Hong Kiao Chou Berdiri Mengawasi Matanya Menerong Saja Semangatnya Seperti Telah Disedut Anak Muda Yang Tampan Dan Gagah Itu